Kultifator berwajah singa bukanlah satu-satunya yang terbunuh. Singa. Semua jejak keberadaan kultifator berwajah singa itu terhapus oleh kekuatan takdir. Selain para ahli alam abadi, ingatan semua orang tentang kultifator berwajah singa dengan cepat menjadi kabur dan kemudian benar-benar terlupakan menghapus. Kekuatan takdir super yang tak tertandingi begitu mendominasi. Surga. Sufang membayar mahal karena membunuh kultifator berwajah singa dengan tubuh dharmanya. Tubuh dharma jahat darah dan tubuh dharma lainnya semuanya menjadi lemah. Hanya. Bahkan tubuh asli Sufang di kolam asal ilahi dari alam asli leis tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Rambutnya dengan cepat berubah menjadi abu-abu, dan penampilannya berubah menjadi seperti anak berusia 30 tahun. Banyak pembudidaya ras asing melihat ke Battlespace. Semua orang kaget, neri, dan bingung. Betapapun kerasnya mereka berusaha, mereka tidak dapat mengingat apa yang baru saja terjadi. Hanya ahli alam abadi yang tidak terpengaruh. Ada juga beberapa dauzu kuat yang samar-samar bisa mengingatnya. Semua orang gemetar ketakutan akan kekuatan super Sufang. Di bawah tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya, Sufang terbang keluar dari dimensi pertempuran. Menuju dimensi pertempuran. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada penjaga pulau Tongtian, tantangan 13 klan budak telah berakhir. Terima kasih, tuanku. Bukan masalah besar. Kamu hanya menunda waktu tidurku, penjaga pulau Tongtian melambaikan tangannya. Menerima. Dia menyampaikan kehendak ilahi kepada Sufang, meskipun kamu memenangkan tantangan 13 klan, segalanya tidak akan sesederhana itu. Berhati-hatilah terhadap ahli alam abadi. Terima kasih atas pengingatmu, tuanku. Sufang menangkupkan tinjunya ke arah penjaga pulau Tongtian dan kemudian berteleportasi keluar pulau. Keluar. Di atas 13 klan budak. Sufang seperti tuan yang tiada taranya. Dia berkata dengan suara yang agung, kamu gagal dalam tantangan ini, yang berarti kamu masih menjadi budakku mulai sekarang. Sekarang setelah kamu melihatku, mengapa kamu masih tidak berlutut? Banyak pembudidaya dari tiga klan budak mengertakan gigi dan memandang Sufang dengan marah. Beberapa orang menghela nafas dengan enggan. Petik 2. Salam, tuanku. Tiga ahli ras budak yang telah tunduk pada Sufang bergegas dari pulau Tongtian. Mereka membawa anggota klan mereka dan berlutut di depan Sufang. Di antara mereka. Dia masih memiliki 10 klan, tetapi mereka semua berdiri di sana tanpa niat untuk tunduk. Sampai saat ini, kamu masih belum mau menyerah. Berlututlah, kalian semua. Dengan pikiran, 10 jimat darah di dalam tubuh Dharma jahat darah Sufang. 10 ras yang menolak untuk tunduk tiba-tiba meledak dengan kekuatan dari takdir dan garis keturunan mereka, memaksa mereka untuk tunduk pada keinginan Sufang. Tidak ada yang bisa menolak, dan mereka dengan patu berlutut di depan Sufang. Ini. Penggarap dari 13 klan budak semuanya adalah pemimpin klan. Sekarang setelah mereka tunduk pada Sufang, itu berarti Sufang telah berhasil menaklukkan semua mantan budak ras kuno leais. Ini. 13 ras budak semuanya adalah ras yang kuat, dan beberapa di antaranya bahkan melampaui 12 ras yang telah menginvasi dunia manusia. Dengan klan budak ini, keseluruhan kekuatan Sufang dan umat manusia akan melonjak lebih dari 100 kali lipat. Jika dia benar-benar ingin mengendalikan klan budak ini, dia harus menggunakan lebih banyak metode. Ini akan memakan waktu lama. Makhluk abadi Mist Barbarian berteriak dengan marah, Sufang, beraninya kamu mempermalukan anggota klanku di hadapanku. Menghina. Sufang tersenyum canggung. Dan berkata dengan nada mendominasi, mereka adalah budakku. Bagaimana aku bisa mempermalukan mereka? Sufang selalu menghormati mereka yang menghormati saya. Mereka mencoba mengkhianatiku dan mencuri warisan masyarakat Rai Zegu. Apakah menurut Anda saya harus bersikap sopan kepada mereka? Makhluk abadi Mist Barbarian sangat marah. Kamu sombong sekali. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak berani menyerangmu? Jika kamu tidak ingin ditekan oleh hukum surgawi abadi, serang saja aku. Karena kamu adalah makhluk abadi, aku sudah memberimu cukup banyak wajah. Jangan mempermalukan diri sendiri. Sufang mencibir. Sekarang dia telah benar-benar menyinggung makhluk abadi Mist Barbarian. Dia tidak perlu bersikap sopan lagi. Makhluk abadi Mist Barbarian mengertakkan giginya, tapi dia tidak berani menyerang Sufang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dewa dan menghilang ke dalam kehampaan. Huh. Sepuluh. Beberapa petani tiba-tiba berteriak dengan marah dari kerumunan. Petik dua. Saya lebih baik mati daripada tunduk pada manusia semut. Semut manusia ingin memperbudaku. Bermimpilah. Selusin pembudidaya melintas dan berteleportasi keluar dari kerumunan. Tidak bisa. Su. Fang tidak menyangka masih ada pembudidaya dari 13 klan budak yang tidak dikendalikan oleh jimat darah. Kemudian dia mengerti mengapa para penggarap dari 13 klan budak tidak dikendalikan oleh jimat darah. Ada makhluk abadi yang mengubah nasib dan garis keturunan mereka, sehingga jimat darah kehilangan pengaruhnya pada mereka. Petik dua. Jika aku membiarkanmu kabur dari hadapanku, bukankah itu lelucon? Sufang mencibir. Kuat. Keinginan pembantaian yang kuat meletus dan jatuh ke dalam kehampaan. Beberapa penggarap dari 13 klan budak telah berteleportasi, tetapi Sufang mengikuti aura mereka dan keluar dari ruang hampa di bawah pengaruh niat membunuh. Lawan dia sampai mati. Para penggarap dari klan budak meraung dan menyerang Sufang. Lawan aku sampai mati. Apakah kamu memenuhi syarat? Niat membunuh Sufang meledak lagi. Selusin penggarap dari klan budak semuanya adalah Dauzu biasa. Bagaimana mereka bisa menolak niat membunuh Sufang? Dentang. Hati Dau mereka hancur, dan jiwa mereka lenyap. Siapa yang tahu? Salah satu kultifator wanita dari klan Miking memiliki harta karun untuk melindungi hati Dau-nya. Tubuhnya bersinar, dan dia akan berteleportasi lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hah. Sufang mengangkat alisnya karena terkejut. Ci. Kekuatan sale ini membelenggu kultifator perempuan. Kemudian Sufang memadatkan niat membunuhnya menjadi pedang Ki dan hendak membunuhnya. Berdengung. Berdengung. Tubuh Dharma kehidupannya sedikit gemetar, dan perasaan krisis yang besar muncul secara alami. Pada saat yang sama, dia merasakan aura takdir yang sangat familiar dari kultifator wanita dari klan Miking. Itu berasal dari klan Kian Yuan yang abadi. Dalam sekejap. Badan Dharma takdir melakukan ratusan juta pemotongan. Jadi ini adalah skema sebenarnya dari klan Kian Yuan. Tubuh Dharma takdir Sufang menyimpulkan dan langsung memahami sebab dan akibat. Kemudian, sinar kejam muncul di mata Sufang yang dalam. Pedang pembunuh Ki meledak, melenyapkan jiwa kultifator wanita dan seluruh vitalitas di tubuhnya. Huh. Namun. Makhluk abadi dari klan Kian Yuan meraum marah dari langit. Sufang, beraninya kamu membunuh selirku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Gelombang. Makhluk abadi dari klan Kian Yuan muncul di depan tubuh kultifator wanita dengan amarah yang mengjulang tinggi. Ia melambaikan tangannya dan meraih janin yang baru saja terbentuk dari tubuh kultifator wanita tersebut. Tanpa diduga, kultifator wanita dari klan Miking sedang mengandung janin. Yang abadi dari klan Kian Yuan memandang Sufang dan mengertakkan gigi. Sufang, apakah kamu tahu siapa yang kamu bunuh? Mata Sufang tenang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak, aku tidak melakukannya. Mata klan Kian Yuan yang abadi terbakar amarah saat dia berkata dengan dingin. Wanita ini adalah selirku belum lama ini, dan dia sedang mengandung darah dan dagingku. Anda membunuh selir kursi ini dan membunuh keturunan kursi ini. Bagaimana kursi ini bisa menyelamatkan Anda? Banyak petani yang gempar. Tanpa diduga, kultifator wanita dari klan Miking yang dibunuh oleh Sufang adalah selir dari klan Kian Yuan yang abadi, dan dia sedang mengandung anaknya. Suwa. 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 Lebih dari sepuluh makhluk abadi terbang melintasi langit, dan penjaga pulau Tongtian berteleportasi. Setelah merasakan aura janin, penjaga pulau Tongtian mengangkat alis putihnya. Itu benar-benar keturunanmu. Lalu dia mengerti. Dia memandang Sufang dan berkata dengan malu-malu, Sufang, kamu dalam masalah besar sekarang. Sufang tersenyum santai. Jelas sekali, makhluk abadi dari klan Kian Yuan dengan sengaja mencampurkan selirnya dengan para penggarap dari klan Miking dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tujuannya adalah membiarkan Sufang membunuhnya. Sufang telah membunuh selir dan anak yang belum lahir dari makhluk abadi itu. Ini adalah kebencian yang tidak bisa didamaikan. Kian. Klan Yuan punya alasan untuk mengusulkan resolusi di Istana Dewa Abadi untuk mencabut hak dan status Sufang di Istana Dewa Abadi. Dengan cara ini, klan Kian Yuan dapat menyerang Sufang tanpa mengkhawatirkan hukum surgawi abadi. Tantangan dari tiga belas klan budak hanyalah sebuah kepura-puran. Ini adalah jebakan fatal bagi Sufang. Untuk. Untuk menghadapi Sufang, dia tidak segan-segan mengorbankan seorang selir dan darah serta dagingnya. Kematian Kian Yuan begitu kejam sehingga Sufang tidak bisa tidak menghormatinya. Tetua ketujuh dari orang Tensei memandang Sufang dengan mata sombong. Semut manusia, kamu cukup beruntung bisa lolos dari kematian terakhir kali setelah menyelesaikan jalan surgawi abadi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Beralih ke klan Kian Yuan yang tak pernah mati, leluhur Yuan yang berbalik berkata dengan niat membunuh, kami akan bertarung sampai mati. Saat kami menekan semut manusia ini dan menyerang sektor asli Lei Zhe, saya bersedia membantu Anda. Yang abadi dari klan Kian Yuan menatap Sufang. Sufang, ayo kita bertemu di Istana Ketuhanan Abadi. Sampai jumpa lagi. Sufang tersenyum tipis dan menganggup pada makhluk abadi dari Pulau Tongtian. Kemudian dia berteleportasi ke kehampaan yang jauh dari Pulau Tongtian. Kemudian gerbang surga muncul di sektor asli Lei Zhe. Sufang memasuki gerbang surga dan menghilang bersama gerbang surga. Mengapa anak laki-laki ini masih tidak takut ketika dia akan menghadapi bencana? Penjaga Pulau Tongtian bingung dengan sikap acuh-ta'acuh Sufang. Dia tidak mengerti mengapa Sufang begitu tidak takut. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke Pulau Tongtian untuk tidur. Terima kasih, Tuan Lunzuan. Tanpa bantuan Anda, bagaimana saya bisa membuat praktisi wanita ini mengandung anak saya? Mengubah leluhur Yuan dari klan Kian Yuan mentransmisikan pikiran surgawinya. Roda. Mengubah leluhur asal mendengus bangga. Sulit menggunakan dao besar reinkarnasi untuk menghamili wanita itu dengan darah dan dagingmu. Aku menghabiskan banyak usaha, tapi membunuh semut manusia itu sepadan. Semakin tinggi tingkat kehidupan, semakin sulit untuk bereproduksi. Tidak. Makhluk besar yang busuk adalah makhluk tertinggi, dan kemungkinan mereka memiliki anak bahkan lebih rendah. Ini adalah pembatasan jalan surga terhadap makhluk-makhluk agung yang abadi. Lunzuan telah memahami inti dari dao besar reinkarnasi dan menggunakan dao besar reinkarnasi untuk membuat praktisi wanita itu mengandung anak abadi dari klan Kian Yuan. Selain itu, mustahil bagi anak tersebut untuk bertahan hidup. Tidak butuh waktu lama hingga janin meninggal di dalam kandungan. 3.312. Rekan makhluk abadi, Su Fang membunuh selirku dan darah serta dagingku. Aku akan pergi ke kuil abadi untuk mengambil keputusan. Tolong bantu aku. Makhluk abadi dari klan Kian Yuan menangkupkan tinju mereka ke arah makhluk abadi lainnya. Su Wan. Setelah mencabut seluruh hak Su Fang di kuil abadi, aku akan mengundang kalian semua untuk menyerang sektor asli Lei Zhe bersama-sama. Kita akan menerobos sektor asli Lei Zhe dan berbagi warisan masyarakat Rai Segu. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Leluhur ketujuh klan alam semesta mengelus jenggotnya dan tertawa. Makhluk abadi lainnya juga tertawa dengan keserakahan di mata mereka. Di mata mereka, Su Fang dan sektor asli Lei Zhe telah menjadi sepotong daging yang lezat untuk mereka bagi. Tubuh jahat darah Su Fang kembali ke sektor asli Lei Zhe dan memasuki kolam asal ilahi untuk bergabung dengan tubuh aslinya. Kali ini, aku akan menyelesaikan semua dendamku untuk selamanya. Su Fang memandang Keong Ajai penghancur surga di depannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mencibir. Ketika dia membunuh makhluk abadi perempuan dari klan Miking, Doppelganger takdirnya telah menyimpulkan segalanya. Dia juga melihat makhluk abadi dari klan Qian Yuan. Sejak Namun, klan Qian Yuan, klan abadi, leluhur asal Lun Zuan, dan ahli alam abadi lainnya telah berulang kali menekan Su Fang. Mereka bahkan ingin membunuh Su Fang dan membagi warisan dunia asli Lei Zhe. Oleh karena itu, Su Fang telah mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan sepenuhnya keluhan antara dia dan para ahli alam abadi. Dengan Dia tidak memiliki kemampuan atau kekuatan sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki ketergantungan terbesar. Membinasakan Keong Ajaib Penghancur Surga Su Fang terus menetap di kolam asal ilahi dan mengintegrasikan formasi dan segel di dalam Keong Ajaib Penghancur Surga. Tidak Sepuluh tahun kemudian Wang Wang Tubuh Ada keributan di dalam. Dia mengeluarkan token Hong Meng dan suara agung terdengar dari sana. Su Fang Datanglah ke kuil abadi. Ada masalah penting yang mengharuskan semua makhluk abadi di kuil abadi untuk melakukan pemungutan suara. Kamu tidak boleh absen. Ya Su Fang tersenyum Dia akhirnya sampai di sini. Namun Setelah itu, dia memadatkan pemikirannya dan menggunakan token Hong Meng untuk meninggalkan alam asli leais dan memasuki ruang dalam kuil abadi. Pikirannya berubah menjadi sebuah sosok, dan dia duduk di kasurnya sendiri. Yong Banyak dewa telah tiba dari istana dewa abadi. Banyak makhluk abadi memandang ke arah Su Fang, beberapa menggelengkan kepala dan mendesah, beberapa bersorak gembira, jelas mereka semua tahu apa yang akan mereka pilih. Su Fang, bagaimana kamu bisa membunuh selir seorang imortal dari klan Qian Yuan? Kamu bahkan membunuh anaknya yang belum lahir. Seutas kesadaran jiwa es leluhur juga memasuki kuil abadi. Ketika dia melihat Su Fang, dia segera mengirimkan kesadarannya kepadanya. Petik 2. Seseorang hanya berusaha menyingkirkanku, jawab Su Fang. Segala sesuatunya menjadi tidak terkendali kali ini. Membunuh selir seorang pejuang alam abadi, terutama membunuh darah dan dagingnya sendiri, ini adalah dendam kematian. Bahkan jika ketiga keluarga kerajaan maju ke depan, akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir, aku punya rencana. Jika saatnya tiba, lakukan saja apa yang harus anda lakukan. Jangan khawatirkan aku. Hati-hati, huh. Dia baru saja menyelesaikan percakapannya dengan Patriarch Ice Soul. Bintang. Galaxy Undying of the Sky Rache juga mentransmisikan kesadarannya. Su Fang, kenapa kamu tidak tahu bagaimana harus bersabar? Belum terlambat untuk melawan Klan Kian Yuan setelah kamu menjadi pejuang alam abadi. Sekarang kamu dalam masalah besar. Galaxy Undying sangat mengagumi Su Fang, dan dia bahkan memenangkan harta karun surgawi primordial dengan bantuan Su Fang. Kali ini, Su Fang telah menyebabkan masalah besar, dan Su Fang dikutuk, jadi dia dengan ramah bertanya kepada Su Fang. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuanku. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, saya hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Wah, jaga dirimu baik-baik. Aku tidak bisa membantumu meskipun aku mau. Kemudian, suara pembunuh Miss Barbarian Undying terdengar di benak Su Fang. Manusia semut, sekarang kamu tahu rasa takutkan. Semut harus berperilaku seperti semut. Jika kamu mencoba menentang langit, kamu hanya akan hancur menjadi bubuk. Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, saat aku menjadi pejuang alam abadi, kamu akan menjadi pejuang alam abadi pertamaku. Miss Barbarian Undying mencibir dengan nada menghina. Beraninya kau bersikap sombong. Saat kita menerobos alam asli danau guntur, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Sekitar satu jam kemudian, Yong. Semua prajurit alam abadi dari kuil abadi telah tiba. Petir ungu menyambar dan muncul di kasur emas di tengahnya. Ia dengan cepat berubah menjadi seorang pria paruh baya berjubah ungu. Pria ini memiliki alis tebal dan mata besar. Dia tidak hanya mengenakan jubah ungu, tetapi rambut dan matanya juga berwarna ungu. Aura kehampaannya menyembunyikan sajak dao penghancur dari jalan agung yang menakutkan. Sekali melihatnya, seseorang akan mendapatkan ilusi mengerikan tentang kehancuran jalan besar. Pria ini berasal dari ras guntur besar, salah satu dari tiga ras kerajaan tertinggi. Dialah yang memimpin pertemuan di kuil abadi. Petik 2. Balapan Guntur Hebat Meski suaranya tidak nyaring, namun terdengar seperti guntur yang merusak di benak semua orang. Balapan Guntur Hebat Kuil abadi yang besar tiba-tiba menjadi sunyi. Balapan Guntur Hebat Ras guntur besar berkata dengan anggun, Kali ini, kami mengumpulkan kalian semua di kuil abadi karena gantian suo dari klan Qianyuan mengadu ke kuil abadi. Dia mengatakan bahwa Sufang membunuh selir dan anaknya, jadi dia mengusulkan untuk menelanjangi Sufang. Semua haknya di kuil abadi. Sufang, ada yang ingin kau katakan? Sufang berkata dengan acu tak acu, tidak ada yang ingin kukatakan. Jawaban Sufang mengejutkan semua pejuang alam abadi. Mereka mengira Sufang akan berdebat sekuat tenaga, tetapi mereka tidak berharap dia setuju begitu saja. Gan Gritander Aceh berencana menunggu Sufang berdalih, lalu dia akan mengeluarkan palu dan mempermalukan Sufang. Namun, dia sangat kecewa. Gantian suo dari klan Qianyuan, bersama dengan 45 prajurit alam abadi lainnya, mengusulkan untuk mencabut semua hak Sufang di kuil abadi dan mengambil kembali token Hong Meng miliknya. Sekarang, mari kita mulai diskusinya. Prajurit Gritander Aceh menatap Sufang dengan heran dan melambaikan tangannya untuk menandai dimulainya diskusi. Kemudian, Pemuda dari klan Qianyuan berbicara lebih dulu, selirku akhirnya melahirkan seorang anak, tapi dia dibunuh oleh Sufang. Jika kita menghukumnya dengan berat, dia akan berani melawan ketiga keluarga kekaisaran cepat atau lambat. Kemudian, matanya bersinar dengan kilau yang mendominasi, dan dia berkata dengan suara rendah, Tolong beri saya keadilan. Jika Anda setuju dengan saya, klan Qianyuan dan saya akan mengingat bantuan ini. Jika Anda tidak setuju dengan saya, klan Qianyuan dan saya akan mengingatnya. Dia berani mengancam begitu banyak prajurit alam abadi di kuil abadi. Betapa arogan dan mendominasi dia. Lunzuan Yuan berkata dengan tatapan membunuh, Sufang terlalu sombong. Dia memanfaatkan perlindungan hukum surga abadi untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dia membunuh selir seorang prajurit alam abadi dan memotong selir anak itu. Bukan hanya saja kita harus mencabut semua haknya, tapi kita juga harus menekannya, mencabut uratnya, dan memurnikan jiwanya. Leluhur ketujuh dari orang Tensei juga berkata, dia harus dibunuh. Saya dan semua pejuang alam abadi dari orang Tensei setuju. Cabut haknya. Bunuh dia. Dia harus dibunuh. Klan Qian Yuan telah membuat persiapan sebelumnya dan menghubungi banyak pejuang alam abadi. Beberapa ahli alam abadi angkat bicara, dan beberapa ahli alam abadi bahkan menyarankan untuk mencabut semua hak Sufang di kuil abadi dan menekannya. Segera, semua prajurit alam abadi selesai memberikan suara. Kecuali beberapa prajurit alam abadi yang memiliki dendam terhadap klan Qian Yuan, leluhur jiwa es, dan prajurit ras luar angkasa yang menyerah dalam memilih, prajurit alam abadi lainnya semuanya setuju dengan klan Qian Yuan. Selama seluruh proses, Sufang memandang mereka dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Pejuang alam abadi memandang Sufang dan berkata dengan acuh tak acuh, Sufang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Sufang berkata dengan santai, tidak ada yang ingin ku katakan. Meskipun dia telah menyelesaikan jalan surga abadi dan terdaftar di kuil abadi, dia bukanlah seorang pejuang alam abadi. Di mata banyak pejuang dan kekuatan alam abadi, dia hanyalah seorang kultifator dengan potensi tak terbatas. Potensi hanyalah potensi, namun tidak mewakili kekuatan. Alasan terpenting adalah Sufang adalah manusia dan tidak memiliki latar belakang. 1. Meskipun ia memiliki potensi, bagaimana mungkin seorang kultifator tanpa kekuatan bisa melawan ras yang lebih tinggi? 2. Lemah. Yang kuat memangsa yang lemah. Hal yang sama terjadi di dunia fana, dunia para kultifator, dan para pejuang alam abadi yang hidup berdampingan dengan Dao Surgawi. Ini. Tentu saja, Sufang memahami logika ini. Dia tidak mau berdebat, semuanya harus diselesaikan dengan kekuatan. Juga. Pejuang alam abadi memandang Sufang dan bertanya dengan suara rendah, tahukah Anda apa konsekuensinya? Konsekuensi. Abadi. Kuil abadi tidak punya hak untuk menentukan hidup dan mati Sufang. Mereka hanya bisa mencabut hak Sufang di kuil abadi. Namun, begitu hak Sufang diambil, dia tidak lagi dilindungi oleh hukum abadi. Kemudian, klan Kianyuan, orang Tensei, dan pejuang alam abadi lainnya yang memiliki dendam terhadap Sufang akan dapat menyerangnya tanpa rasa takut. Su. Bahkan jika Sufang bersembunyi di sektor asli leais, dua ras yang lebih tinggi dan pejuang alam abadi lainnya dapat menyegel sektor asli leais. Mereka bahkan bisa membuka segel dan membunuh Sufang dan umat manusia. Ini. Bagaimana mungkin Sufang tidak mengetahui konsekuensinya? Sufang. Fang berdiri, tatapannya menyapu para prajurit alam abadi, memperlihatkan senyuman yang tinggi. Semua orang tahu kebenaran masalah ini. Saya, Sufang, tidak akan menjelaskan apapun. Adapun konsekuensinya, saya, Sufang, akan menanggung semuanya. Adapun ahli alam abadi, saya, Sufang, tidak akan memikirkan masalah ini. Namun, jika ada di antara Anda yang muncul di luar domain leais asli, Anda harus menanggung konsekuensinya. Beraninya kamu. Para pejuang alam abadi untuk Sufang. Karena Anda telah membuat keputusan, saya menyatakan bahwa biksu manusia Sufang dicabut semua haknya di kuil abadi. Berlaku segera. Suara prajurit alam abadi dari klan guntur besar bergema di kuil abadi. Satu. Kekuatan suci datang dari kuil abadi dan menyelimuti Sufang. Avatar yang dibentuk oleh pikiran itu langsung kehilangan hubungannya dengan medali Hong Meng, dan perlindungan hukum surgawi juga lenyap pada saat ini. Abadi. Kuil abadi mewakili keinginan para pejuang alam abadi. Keputusan kuil abadi merampas semua hak Sufang. Token Hong Meng kehilangan efeknya. Petik 2. Sufang, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Saya akan membiarkan Anda jatuh ke dalam siklus reinkarnasi dan membiarkan Anda mengalami rasa sakit karena tidak pernah berenkarnasi. 3313. Segera setelah kuil abadi membuat keputusan untuk mencabut semua hak Sufang di kuil abadi, Lun Zuan Yuan tidak sabar untuk menyerang Sufang. Meskipun Sufang hanya memasuki Istana Ilahi Abadi sebagai sebuah pemikiran, leluhur asal reinkarnasi telah menguasai Dao Besar Reinkarnasi. Dengan bantuan pemikiran Sufang, Sufang ditakdirkan untuk selamanya. Orang-orang Tensei, klan Kian Yuan, dan klan Mist Barbarian menyaksikan semua ini dengan dingin, menunggu Sufang tidak beruntung. Tuhan. Zee. Aku akan menunggumu di wilayah asli Lei Zee. Suara Fang yang dingin dan malu bergema di kuil abadi. Kekuatan takdir tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh klon pemikiran ini, dan tubuhnya mulai terbakar. Dalam sekejap, pikiran Sufang berubah menjadi kehampaan, bahkan tidak meninggalkan jejak takdir. Asal. Pikiran Sufang memasuki kuil abadi dan tidak pernah berpikir untuk pergi. Oleh karena itu, dia menyegel benih energi yang dipadatkan oleh kekuatan takdir terlebih dahulu. Ketika keputusan kuil abadi dibuat, dia mulai membakar dirinya sendiri, menyebabkan rencana Lun Zuan Yuan gagal. Bulan. Lun Zuan Yuan tidak terkejut, lalu dia mendengus kesal. Huh, aku akan membiarkanmu melarikan diri kali ini. Saat aku sampai di wilayah asli Lei Zee, aku akan membuatmu menderita. Orang ini sangat licik. Dia siap untuk ini. Orang-orang abadi yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus juga terkejut. Keputusannya sudah selesai. Ayo bubar. Lun Zuan Yuan menatap Lun Zuan Yuan dengan dingin. Lun Zuan Yuan menyerang Sufang di depannya, yang jelas membuatnya sangat tidak senang. Tapi dia tidak memarahi Lun Zuan Yuan. Dia melambaikan tangannya, dan tubuhnya roboh, berubah menjadi cahaya ilahi dan menghilang ke dalam ketiadaan. Ketika Lun Zuan Yuan meninggalkan kuil abadi, makhluk abadi lainnya juga mulai pergi. Klan Qian Yuan mengirimkan undangan kepada makhluk abadi yang dekat dengan klan Qian Yuan. Yang abadi, saya mengundang Anda ke wilayah asli Lei Zee. Saat kita menerobos wilayah asli Lei Zee, warisan orang Rai Zegu akan menjadi milik Anda. Dari sekian banyak unding yang menerima undangan tersebut, beberapa menerimanya tanpa ragu-ragu, sementara yang lain ragu-ragu. Alam asli Lei Zee adalah sebuah dunia yang diciptakan oleh orang-orang Rai Zegu dalam dao surgawi ketiadaan. Sangat sulit untuk menyegelnya, apalagi menerobos alam asli Lei Zee. Lagi. Bagaimanapun, orang-orang Rai Zegu pernah menjadi penguasa Primal Chaos. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu truf yang kuat? Su Fang luar biasa tenang di kuil abadi, yang membuat banyak dewa mewaspadainya. Oleh karena itu, menyerang domain asli Lei Zee adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh para ahli alam abadi ini. Paling. Terakhir, ada total 56 pakaian dalam yang menerima undangan pakaian dalam Gan Yuan, termasuk pakaian dalam Gan Yuan. Leluhur Lun Zuan Yuan, pejuang abadi dari ras Barbar Kabut, dan pejuang abadi dari 12 ras yang pernah menginvasi dunia manusia semuanya ada di sana. Dengan begitu banyak pakaian dalam, itu sudah cukup untuk menerobos domain asli Lei Zee. Warisan orang-orang Rai Zegu, jangan mengecewakanku, Gan Yuan yang tidak pernah mati mata gantian Suo dipenuhi dengan keserakahan dan kedinginan miliknya. Para prajurit alam abadi yang dia janjikan untuk menyerang domain asli Lei Zee semuanya dipenuhi dengan antisipasi. Domain asli Lei Zee Saat klon pemikiran Su Fang di kuil abadi dihancurkan, tubuh aslinya di kolam sumber dewa tiba-tiba membuka matanya. Dia tersenyum santai dan mengirimkan pemikiran ke Rilem Spirit, Lord Rilem Spirit. Rilem Spirit mengembun dari kehampaan, ada apa, yang mulia Su Fang? Su Fang perlahan memberitahu Rilem Spirit tentang rencananya untuk memikat dan membunuh para dewa. Rilem Spirit berseru kaget, yang mulia Su Fang, Anda sangat berani. Anda berencana menggunakan Keong Ajai penghancur surga untuk membunuh lebih dari satu ahli alam abadi. Saya terpaksa menemui jalan buntu, jadi saya tidak punya pilihan. Su Fang tersenyum malu. Kemudian dia menunjukkan ekspresi yang tinggi, makhluk agung manakah, kekuatan manakah yang tidak memiliki aliran darah dan tumpukan tulang dalam perjalanannya untuk bangkit. Saya akan menginjak tulang para dewa itu dan memimpin umat manusia untuk bangkit di antara ribuan ras dalam kekacauan. Di masa depan, para dewa dan ras atas akan gemetar ketika mereka mendengar namaku. Su Fang Ambisi, licik, mendominasi, dan kejam. Pantas saja Anda bisa menjadi pewaris masyarakat Rai Segu. Seru Rilem Spirit 1. Setelah berpikir sebentar. Jie Ling mengingatkannya, Yang Mulia Su Fang, selama Anda dapat mengaktifkan Keong Ajai penghancur surga dan membangkitkan kehendak penghancur surga, Anda dapat dengan mudah membunuh dewa yang hidup berdampingan dengan Dao Surga. Namun, ini jelas berisiko. Tolong beritahu saya, Tuan Rilem Spirit. Pertama-tama, Anda harus memiliki kemampuan untuk mengaktifkan Keong Ajai penghancur surga. Berapa banyak yang telah diintegrasikan oleh Yang Mulia Su Fang dengan Keong Ajai penghancur surga? Sembilan tingkat. Dan aku yakin sebelum para dewa itu menyerang alam asli Lei Zhe, kamu sudah bisa berintegrasi sepenuhnya dengan Keong Ajai penghancur surga. Lalu aku lega, alam asli Lei Zhe ada di surga Dao. Yang Mulia Su Fang belum menjadi seorang abadi, jadi Anda tidak bisa tinggal di surga Dao yang halus. Jika kamu ingin membunuh para imortal itu, kamu hanya bisa memancing mereka ke alam asli Lei Zhe. Ini seperti memikat bandit ke rumah Anda. Bahkan jika kamu bisa membunuh semua bandit, rumahmu akan rusak. Ling menjelaskan pada Su Fang. Alam asli Lei Zhe. Alam asli Lei Zhe ada di surga Dao yang halus. Jika Su Fang ingin membunuh para dewa itu, satu-satunya cara adalah dengan memancing mereka ke alam asli Lei Zhe. Satu-satunya cara bagi para dewa untuk menyerang alam asli Lei Zhe adalah dengan berintegrasi dengan Dao Surga dan menggunakan kekuatan Dao Surga untuk menyusup ke alam asli Lei Zhe. Mereka menggantikan Heaven Dao dan mengendalikan alam asli Lei Zhe. Pada saat itu, Rilem Spirit akan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan alam asli Lei Zhe dan dengan sengaja memikat para dewa tersebut ke langit ke-7. Ini berarti perang akan dimulai di langit ke-7. Manusia yang tinggal di alam asli Lei Zhe, khususnya Dao Zhe di langit ke-7, akan berada dalam bahaya besar. Su Fang berpikir sejenak dan berkata, Tidak apa-apa. Saya akan memindahkan semua Dao Zhe ke istana Dao saya. Apa yang harus kita lakukan terhadap banyaknya kehidupan di bawah langit ke-7? Target para dewa itu adalah kamu. Jika mereka tidak menekanmu, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka yang berada di bawah langit ke-6. Di mata mereka, kehidupan itu hanyalah sekelompok semut. Namun, saya tidak bisa menjaminnya. Jika seorang dewa tiba-tiba memutuskan untuk melakukan sesuatu, itu akan berbahaya. Kami tidak bisa mengkhawatirkan hal itu sekarang. Setelah mengakhiri percakapan dengan Rilem Spirit, Su Fang mulai bersiap untuk pertempuran melawan dewa. Dia terus berintegrasi dengan Annihilation Magikons dan mulai memindahkan bawahannya ke alam asli Lei Zhe. Semuanya, Dao Zhe, alam asli Lei Zhe akan menghadapi perang besar. Mari kita bersembunyi di istana Daoku. Su Fang menyampaikan pikirannya kepada Dong Suan Dao Zhe, ibu kegelapan Dao Zhe, dan Dao Zhe di bawah komando mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua Dao Zhe memasuki kolam asal ilahi. Petik 2 Su Fang, apa yang terjadi? Suan Dao Zhe bertanya dengan cemas. Miliknya, para ahli Dao Zhe juga sangat gugup. Dia, saya berpikir bahwa setelah memasuki alam asli Lei Zhe, mereka dapat duduk dan bersantai. Ya Tuhan. Mereka tidak menunggu lama sebelum musuh-musuh kuat menyerbu alam asli Lei Zhe. Bisa. Hanya dewa yang memiliki kemampuan ini. Bagaimana mungkin Dao Zhe ini tidak gugup? Petik 2 Selama aku, Su Fang, ada di sini. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Su Fang tersenyum santai dan memindahkan banyak ahli Dao Zhe ke istana Dao. Mengambil. Setelah itu, banyak orang suci Dao di surga ke-7 yang bersiap menyerang Dao Zhe semuanya dipindahkan ke istana Dao oleh Su Fang. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, Rilem Spirit mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada mereka yang berada di bawah surga ke-7. Su Fang tidak berani gegabuh. Sambil berpikir, dia memindahkan semua keluarga dan teman-temannya di surga ke-6 ke dunia internal tubuh Dao Surgawi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anakku sekarang. Memikirkan Su Sua Nyun, mata Su Fang menjadi lembut. Kemudian, dia memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Surga ke-2 Penggarap di tiga surga terbawah menyebut surga ke-2 sebagai dunia abadi. Para penggarap di surga ke-2 secara alami adalah dewa. Pada. Sebuah pesawat dunia abadi yang disebut dunia abadi Singhan. Kekuatan terkuat adalah sekte yang disebut istana Singhan, yang mengendalikan seluruh dunia abadi Singhan. Pada saat ini, di dalam istana Singhan, ada lebih dari 100 ahli istana Singhan di depan sebuah istana. Di antara mereka, ada kaisar abadi yang tiada taranya yang berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Di tanah, seorang pemuda tidak punya pilihan selain berlutut di bawah tekanan mengerikan yang dikeluarkan oleh para ahli istana Singhan. Kakinya patah dan darah terus mengalir keluar, membuat tanah menjadi merah. Kecil. Budi Dayan Nian sangat luar biasa. Dia adalah seorang dewa surgawi. Sungguh luar biasa memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Namun, dibandingkan dengan para ahli istana Singhan, pemuda itu sekecil semut. Kecil. Meskipun dia terpaksa berlutut di tanah, dia dengan tegar mengangkat kepalanya dan menatap seorang gadis berpakaian ungu di samping kaisar abadi tertinggi. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, Dong Ziksun, kamu dan aku pernah bersumpah cinta abadi. Mengapa kamu menipuku ke istana Singhan dan memasang jebakan untukku? Gadis berpakaian ungu itu memiliki penampilan yang tiada taraf dan temperamen yang mulia. Kulitnya sebening es dan batu giyok, dan budidayanya berada pada tingkat yang sama dengan masa muda. Dia juga seorang dewa surgawi. Gadis kecil. Mendengar kata-kata pemuda itu, sedikit rasa malu muncul di mata dalam gadis berpakaian ungu itu. Namun, itu dengan cepat menghilang tanpa jejak dan kembali ke ekspresinya yang dingin dan mulia. Dia dengan dingin berkata, Su Suanyun, jangan salahkan aku karena kejam. Kamulah yang terlalu bodoh untuk percaya pada omong kosong seperti sumpah cinta abadi. Aku adalah putri seorang kaisar abadi, dan siapakah kamu? Anda hanyalah seorang kultifator yang naik dari dunia fana. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi pendamping dao dari putri kaisar abadi. Jadi sumpah cinta abadi di masa lalu semuanya palsu, kata-kata gadis berpakaian ungu itu membuat wajah pemuda itu dipenuhi rasa sakit. Ini. Pemuda itu adalah Su Suanyun. Kemudian, gadis bernama Dong Ziksun tersenyum acuh tak acuh. Su Suanyun, bakatmu luar biasa. Itu melebihi kejeniusan lainnya. Jika kamu bersedia bergabung dengan Istana Singhan dan memberikan cermin kuno itu kepada ayahku, kamu mungkin bisa tinggal bersamaku selama sisa hidupmu. Namun, Anda mengandalkan bakat Anda dan menolak mengeluarkan cermin. Bagaimana aku bisa terus bersamamu? Dong Ziksun, sekarang aku akhirnya mengerti wanita seperti apa kamu ini. Ini semua salahku karena sebelumnya buta dan dibutakan oleh kecantikanmu. Rasa sakit di wajah Su Suanyun berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh ekspresi pantang menyerah dan pantang menyerah. 3314 Dong Ziksun mencibir dengan acuh tak acuh. Sudah terlambat bagimu untuk memahaminya sekarang. Sedangkan untuk cerminnya, aku menyarankanmu untuk melepaskannya sendiri. Demi persahabatan lama kita, aku akan meminta ayahku untuk mengampuni nyawamu. Sun, R, jangan sia-siakan nafasmu pada semut ini. Lepaskan saja hartanya. Kaisar Abadi Singhan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke Su Suanyun, dan beberapa suan guang jatuh ke tubuhnya. Engah gelombang Cahaya berdarah tersedot keluar dari tubuh Su Suanyun, dan cermin kuno terbungkus dalam cahaya berdarah. Itu bukan artefak abadi, tapi artefak dewa tertinggi. Tidak, ini bukan artefak dewa biasa. Saya telah melihat artefak dewa dari seluruh alam semesta, tetapi tidak satupun yang memiliki aura yang begitu menakjubkan. Kaisar Abadi Singhan menatap lekat-lekat ke cermin kuno, matanya memancarkan cahaya seperti bintang. Dong Ziksun. Mata Ziksun juga menjadi sehat dan segar dalam sekejap. Arogansi dingin dan aura mulia barusan menghilang pada saat ini, dan matanya penuh dengan keserakahan. Para ahli istana Singhan lainnya juga tampak serakah. Su. Suanyun berteriak dengan marah, Itu adalah harta kelahiranku. Kamu akan menyesalinya seumur hidupmu jika kamu merampasnya dariku. Menyesali. Kaisar Abadi Singhan mencibir dengan jijik. Tidak ada apapun di dunia abadi yang bisa membuatku menyesal. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan hendak mengambil cermin kuno itu. Siapa sangka? Sebuah cibiran datang dari cermin kuno, dan kemudian kekuatan ilahi muncul dari cermin kuno dan membungkus Su Suanyun. Petik 2. Siapa ini? Tidak ada yang bisa merampas harta yang jatuh ke tanganku. Kaisar Abadi Istana Singhan mengeluarkan segel Dharma yang mengejutkan. Cahaya bintang jatuh dari surga ke-9 seperti sungai bintang dan membombardir kekuatan suci pelindung di sekitar cermin kuno dan Su Suanyun. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang. Kaisar Abadi Singhan dan banyak ahli istana Singhan diguncang kembali oleh kekuatan ilahi cermin, dan tubuh mereka berguling ke belakang dan darah muncrat dari mulut mereka. Bintang. Istana dan tempat latihan istana Han terguncang, banyak diantaranya runtuh, dan banyak orang kehilangan nyawa sebagai akibatnya. Ketika semuanya sudah tenang, Su Suanyun dan cermin kuno telah menghilang tanpa jejak. Temukan Su Suanyun dan cermin kuno untukku, bahkan jika kamu harus mencari di seluruh dunia abadi. Kaisar Abadi Istana Singhan mengeluarkan raungan marah, benar-benar kehilangan martabat seorang ahli Kaisar Abadi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pemilik suara yang berasal dari cermin kuno itu adalah surga lapisan kedua dan seluruh alam asli Leais? Jika dia ingin membunuhnya, itu lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Sampai sekarang pun, dia masih ingin mendapatkan cermin itu. Dia benar-benar mendekati kematian, menuntut. Suanyun tersedot ke dalam ruang cermin harta karun, dan dia tidak tahu di mana dia sekarang. Su Suanyun. Sesosok keluar dari formasi sekitarnya. Itu adalah kembaran Su Fang yang bersemayam di cermin. Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Suanyun menangkupkan tinjunya dengan hormat. Juga. Karena bimbingan, Senior, misterius inilah Su Suanyun mampu menjadi dewa surgawi dari manusia hanya dalam seribu tahun. Kali ini, Su Suanyun telah menyelamatkan nyawanya lagi. Tentu saja, Su Suanyun merasa kagum dan bersyukur. Petik 2. Senior. Su Fang tersenyum malu, tapi tidak menjelaskan apapun. Su Suanyun tampak malu. Kali ini, aku dibutakan oleh nafsu dan hampir kehilangan nyawaku. Aku minta maaf atas apa yang kamu ajarkan padaku. Dalam kehidupan seorang kultifator, Anda harus hidup sepuasnya. Anda harus berani mencintai dan membenci. Anda tidak salah. Namun, dalam jalur kultifasi, satu kesalahan dapat meninggalkan kebencian abadi. Saya berharap setelahnya pelajaran ini, kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama dengan wanita lagi. Iya saya mengerti. Anda tinggal di cermin kuno untuk berkultifasi, dan saya akan membimbing Anda. Anda masih harus membalas dendam pada Istana Singhan sendiri. Huh, aku, Su Suanyun, bukanlah ayam lemah yang bisa diinjak orang lain. Istana Singhan sering menggangguku. Suatu hari nanti, saya akan menghancurkan Istana Singhan. Jika surga ingin menindasku, aku, Su Suanyun, akan melawan surga. Melawan surga. Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia sekarang adalah surga bagi seluruh alam asli leais. Jika Su Suanyun ingin melawan surga, bukankah dia akan melanggar perintah ayahnya? Petik 2 Su Suanyun, masa depanmu bukan di dunia abadi, atau di dunia lain. Itu bahkan tidak ada di dunia ini. Masa depan Anda akan jauh lebih luas. Saya harap Anda dapat mengambil setiap langkah dengan mantap dan melangkah lebih jauh, kata Su Suanyun. Fang menatap Su Suanyun. Saat dia mengangguk, sosoknya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari formasi tanpa jejak. Dia meletakkan cermin kuno itu bersama Su Suanyun di istana Tao. Setelah berurusan dengan para ahli alam abadi, dia akan mengirim Su Suanyun kembali ke surga kedua. Su Fang bergumam pada dirinya sendiri, Nak, jangan salahkan ayahmu karena kejam dan membuatmu menanggung cobaan seperti itu. Su Fang adalah penguasa tertinggi alam asli leais. Su Suanyun adalah putranya. Apa yang tidak dia inginkan? Namun, Su Fang membiarkan putranya berlatih dan menjelajah sendiri. Dia memperhatikan diam-diam dari samping dan membimbingnya sebagai senior. Jalan kebenaran harus dijalani sendiri. Dalam kehidupan ini, seorang kultifator harus terus-menerus mengambil risiko, menantang, dan melampaui puncak. Jika Anda bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa usaha apapun, lalu apa gunanya hidup? Selanjutnya, Su Fang terus menetap di kolam asal ilahi. Formasi dan segel di dalam keong Dharma penghancur surga diintegrasikan oleh Su Fang secara terus-menerus. Dari 90%, menjadi 91%, menjadi 92%. Pada saat yang sama, Su Fang mulai mengintegrasikan dirinya dengan batu dekrit, bendera pertempuran tertinggi, dan lampu panjang umur. Tidak. Sesederhana mengintegrasikan Su An Bao. Tetapi, Tiga harta karun surgawi primordial dan tiga mayat terintegrasi dengan seluruh tubuh Su Fang. Mereka menjadi bagian dari Su Fang. Setelah ketiga mayat diintegrasikan, Su Fang akan memasuki kondisi Nirwana Agung. Dengan hanya sedikit obsesi di hatinya, dia akan mempercayakan dirinya kepada daus surgawi dan hidup berdampingan dengannya untuk selamanya. Tidak. Tanpa sadar, Su Fang telah menghabiskan 300 juta tahun lagi di Divine Origin Pool. Di luar. Hanya 300 tahun telah berlalu di alam atas. Ini. Satu hari. Mendesis. Mendesis. Dari. Tubuh Su Fang tiba-tiba melonjak dalam jumlah yang mencengangkan. Kesengsaraan Ki. Ki tiba-tiba berubah menjadi api. Sebuah area luas terbakar hebat di kolam asal ilahi. Seolah ingin membakar Su Fang dan seluruh ruang waktu bersama-sama. Kali ini, pembakaran Ki kesengsaraan dan api kesengsaraan bukanlah suatu kemajuan. Sebaliknya, ketiga mayat itu telah menyatu dengan tubuh utamanya hingga batasnya. Mereka akan hancur dan dibangun kembali. Tidak hanya tubuh fisiknya yang terbakar, tetapi Istana Dao dan Jiwa Su Fang juga terbakar dengan hebat. Seolah-olah mereka ingin mengubah segalanya menjadi abu. Di bawah pembakaran yang menakjubkan ini, Jiwa Su Fang, Istana Dao, dan tubuh fisiknya mulai bergetar dan hancur. Tiga harta karun surgawi primordial juga hancur lapis demi lapis. Kemudian, dengan bantuan api kesengsaraan yang membara dan kekuatan Dao surgawi yang misterius, tubuh fisik yang hancur, Istana Dao, Jiwa, dan tiga harta karun surgawi primordial mulai dibangun kembali dan digabungkan sepenuhnya. Su Fang. Ketiga mayat Fang juga secara bertahap menyatu dengan tubuh utamanya. Obsesi pada mayat eksekusi, kebaikan pada mayat baik, dan kejahatan pada mayat jahat juga dibakar oleh api kesengsaraan. Obsesi yang tersisa menyatu dengan tubuh utama Su Fang. Seluruh proses ini sangat menyakitkan. Itu seratus atau sepuluh ribu kali lebih menyakitkan daripada kemajuan Su Fang sebelumnya. Namun, mata Su Fang masih tenang di tengah amukan api kesengsaraan. Rasa sakit sebanyak apapun tidak dapat menggoyahkan Dao heartnya. Su Fang. Fang mengeluarkan pil sembilan bunga giyok dan menelannya, mempercepat rekonstruksi tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya terus berubah saat dibangun kembali. Itu sedang menuju batas kehidupan. Kekuatan jiwa murni dalam lampu panjang umur juga disuntikkan ke dalam jiwa Su Fang, menyebabkannya tumbuh lebih kuat dengan cepat. Itu benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan seperti lampu panjang umur. Heaven Piercing Blood King Finn juga dengan seenaknya menelan segala macam pil dan benda spiritual. Kumbang pemakan surgawi mengeluarkan benang yang berubah menjadi kisurgawi primordial murni untuk membantu membangun kembali tubuh fisiknya dan istana Dao. Hanya istana Dao dan kisurgawi primordial miliknya yang masih berada dalam batas Dao Su. Mereka tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Mengikuti Saat tubuh surgawi citian, lampu panjang umur, bendera pertempuran Paragon, dan tiga mayat dalam tiga harta karun surgawi primordial bergabung dengan tubuh utama Su Fang, aura Su Fang juga mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Auranya menjadi semakin ilusi. Seolah-olah dia akan menghilang dari kolam asal ilahi dan bergabung dengan Dao surgawi. Secara bertahap, tubuh fisik, istana Dao, dan jiwa Su Fang dibangun kembali sepenuhnya. Su Fang juga akhirnya mengakhiri rasa sakit yang luar biasa. Namun transformasi ini masih jauh dari selesai. Chi, Chi. Aura ilusi keluar dari tubuh Su Fang dan menghilang ke dalam kehampaan. Kesadaran Su Fang juga menghilang seiring dengan auranya. Namun, hal itu tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, ia memasuki Dao surgawi yang ilusi. Chi, Chi, Su. Kesadaran Fang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak ada habisnya, mengalami evolusi Dao surgawi yang tak ada habisnya. Dia mengembara di sungai Dao tempat para Dao besar berkumpul dan akhirnya mencapai asal mula kehidupan, energi, dan hukum tertinggi. Dia bahkan merasakan tiga kehendak tertinggi Dao surgawi, Dao surgawi penciptaan, Dao penghancuran surgawi, dan Dao hukuman surgawi. Chi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, atau mungkin waktu sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba gelombang Su. Kesadaran Fang, yang telah menyatu dengan Dao surgawi, tiba-tiba merasakan lusinan keinginan yang menyatu dengan Dao surgawi dan merembes ke alam asli Leais. Petik 2. Itu adalah Ras Kianyuan, orang-orang Tensei, dan ahli alam abadi dari kekuatan lain. Mereka menyerang alam asli Leais. Jantung Fang berdetak kencang. Kesadarannya, yang telah menyatu dengan Dao surgawi, kembali ke tubuhnya, dan dia terbangun. Petik 2. Ini adalah alam abadi. Fang dengan hati-hati mengingat pengalaman tadi. Hatinya jernih. Dia merasakan baik di dalam maupun di luar tubuhnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura alam abadi yang hanya dimiliki oleh ahli alam abadi. Namun, itu juga biasa dan kembali ke keadaan semula. Aku-aku-aku. Harta karun surgawi primordial yang agung telah sepenuhnya menyatu dengannya dan menjadi bagian dari dirinya. Mayat si, mayat baik, dan mayat jahat juga telah bergabung dengan tubuh utamanya. Dao hartnya seperti Dao surgawi. Tidak ada kebaikan atau kejahatan. Ci. Su Fang hanya berjarak sehelai rambut dari alam abadi. Satu-satunya kekurangannya adalah akumulasi energi primordial. Setelah aku menyingkirkan para ahli alam abadi itu, aku bisa mulai menerobos ke alam abadi. Su Fang tersenyum tipis. Petik 2. Para ahli alam abadi dari Ras Kianyuan dan orang-orang Tensei akan menerobos alam asli leais. Su Fang tiba-tiba mengangkat alisnya dan merasakannya lagi. Penggabungan ketiga mayat memberi kesadarannya pengalaman menjelajahi Dao surgawi. Itu membuat persepsinya tentang Dao surgawi menjadi sangat tajam. 3.315 Total ada 56 makhluk abadi. Kata Su. Fang menggabungkan kesadarannya dengan jalan surga dan merasakannya dengan cermat. Dia menemukan bahwa ada 56 makhluk abadi yang tinggal di jalan surga dan menyusup ke alam asli leais dengan bantuan jalan surga. Meskipun tidak ada gerakan yang menghancurkan bumi, itu seratus kali lebih menakutkan daripada pertempuran antara makhluk besar dausu. Ketika makhluk-makhluk abadi itu menyusup ke alam asli leais dan mengendalikan jalan dari alam asli leais, hal itu setara dengan mengendalikan seluruh alam asli leais. Petik 2. Saya sudah menggabungkan 99% keong ajaib pemusnahan. Aku tinggal sedikit lagi untuk bisa menyatu sepenuhnya dengan keong ajaib pemusnahan. Tapi aku punya cukup waktu. Ayo, aku, Su Fang, akan menunggumu di surga tingkat ketujuh. Fang tersenyum tipis dan mulai menelan ramuan dan benda spiritual untuk memulihkan kekosongan besar yang disebabkan oleh penggabungan tiga mayat. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan waktu untuk bergabung dengan keong ajaib pemusnahan. Waktu berlalu. Waktu berlalu. Sekitar 100 tahun. 56 keinginan kuat bergabung dengan jalan surga dan menyusup ke alam asli leais dengan bantuan jalan surga. Alam asli leais bergabung dengan jalan surga dan 56 kehendak menyusup ke dalamnya, yang berarti bahwa 56 dao besar dari alam asli leais telah dikendalikan. Meskipun Realm Spirit tidak dapat sepenuhnya mengendalikan dao surgawi dari alam asli leais, ia hanyalah roh primordial dan bukan penguasa dari alam asli leais. Suara mendesing. Suara mendesing. Yang mulia keluar dari surga ketujuh dari alam asli leais. Mereka adalah pakaian dalam dari Rasheaven Yuan dan Rasheaven Universae, serta pakaian dalam lainnya yang diundang. Totalnya ada 56 orang. Tubuh asli mereka telah menyatu dengan jalan surga, dan tubuh yang muncul di alam asli leais adalah inkarnasi pikiran mereka. Kami akhirnya berhasil menembus alam asli leais. Hanya dalam beberapa ratus tahun, kita telah dengan mudah menembus pertahanan alam asli leais. Kupikir kita harus membayar mahal, tapi sepertinya kita salah. Alam asli leais hanyalah sebuah reputasi yang tidak patut kita dapatkan. Alam asli leais hanyalah sebuah reputasi yang tidak patut diterima. Saya berharap warisan masyarakat Rai Zegu bukanlah reputasi yang tidak pantas. Makhluk abadi semuanya bersemangat. Roda. Leluhur Zuan Yuan tiba-tiba mencibir, Su Fang, bocah ini, menyebabkan sebagian kekuatanku disegel oleh klan tanduk emas, dan juga sepenuhnya menyinggung klan tanduk emas, aku akan menghancurkan seluruh umat manusia. Setelah itu, leluhur asal Lunhuan membanting tangannya ke dalam kehampaan. Di bawah kendali leluhur asal, dao besar reinkarnasi dari alam asli leais tiba-tiba bergetar dan runtuh. Ci. Dao besar reinkarnasi di alam asal leais hampir runtuh. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya dalam keadaan reinkarnasi langsung menjadi debu. Juga. Untungnya, alam asli leize diciptakan oleh lebih dari selusin penguasa alam abadi dari masyarakat Rai Zegu. Bahkan leluhur Lunhuan tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Jika tidak, runtuhnya jalur reinkarnasi di alam asli leize akan menyebabkan dao surgawi di seluruh dunia rusak, dan akan sulit untuk dipulihkan. Bau. Ola alam abadi bahkan tidak melepaskan kehidupan di dunia tingkat rendah itu. Sifat Lunhuan Yuan Zhu yang membalas dendam atas keluhan sekecil apapun, serta caranya yang kejam, dapat dilihat dari sini. Petik 2. Roda abadi, tunggu. Tepat saat dia hendak meneruskan serangannya, Gan Yuan Undinggan Tian Suo tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Roda. Leluhur Zuan mencemoh, jika saya tidak memusnahkan umat manusia, saya tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hati saya. Tian Suo yang abadi, mengapa Anda menghentikan saya? Gan Yuan Klan Gan Yuan yang abadi berkata, kali ini kami menyerang alam asli Lei Zhe bukan hanya untuk membunuh Su Fang, tapi juga untuk mendapatkan warisan dari alam asli Lei Zhe. Jika Lunzuan Yuan Zhu menyerang sekarang, jika alam asli Lei Zhe runtuh dan menghancurkan warisan masyarakat Raize Gu, bukankah keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya? Setelah kami membunuh Su Fang dan menemukan warisan masyarakat Raize Gu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan terhadap manusia di alam asli Lei Zhe. Baiklah, ayo tangkap Su Fang dulu. Jangan terburu-buru membunuhnya. Aku ingin dia menyesal dilahirkan. Lunzuan Yuan Zhu mendengus dingin dan berhenti. Leluhur ketujuh dari klan Tensei itu tertawa, kita telah menyerang alam asli Lei Zhe. Su Fang sudah menjadi kura-kura di dalam toples. Kemana dia bisa melarikan diri? Bahkan jika dia lolos ke dalam kekacauan, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran para penguasa alam abadi? Dia ingin merasakan keberadaan Su Fang. Dari kekosongan terdengar suara Su Fang. Aku sudah bilang kalau aku akan menunggumu di alam asli Lei Zhe. Sekarang kamu sudah berada di sini, bagaimana aku bisa melarikan diri? Kekuatan dewa dari alam asli Lei Zhe mengeluarkan sebuah sosok. Itu adalah Su Fang. Itu bukanlah dopelganger yang dibentuk oleh pikiran, juga bukan dopelganger. Itu adalah tubuh aslinya. Su Fang, kamu akhirnya bersedia muncul. Gan Yuan Zhu mencibir. Ras Yuan yang abadi mencibir, dan semua makhluk abadi lainnya memandang ke arah Su Fang. Cahaya dewa alam abadi milik Tensei menyinari Su Fang. Eh, aura manusia itu. Dia, dia sudah melangkah ke alam abadi. Dia hanya selangkah lagi dari alam abadi yang sebenarnya. Miliknya. Dao Zhu juga terkejut. Gan Yuan Zhu. Mata Yuan Unding Gan Yuan Zhu dipenuhi dengan kegembiraan. Untungnya, kita memasuki alam asli Lei Zhe tepat waktu. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk membunuhnya, apalagi mendapatkan warisan dari orang-orang Rai Segu. Memang, layani dia dengan benar karena mengalami nasib buruk. Dia akan menjadi abadi, namun dia akan segera mati. Semua master alam abadi merasa beruntung. Su Fang mampu menyelesaikan jalan surga abadi, yang cukup membuktikan betapa menakjubkan potensinya. Satu. Begitu dia menjadi master alam abadi, dia pasti bukan master alam abadi biasa. Dia akan berada di atas semua master alam abadi yang hadir. Pada saat itu, mustahil untuk membunuhnya. Paling-paling, mereka hanya bisa menyegelnya. Lan. Gan Yuan Zhu yang abadi dan barbar mencibir. Su Fang, jika kamu menyerahkan warisan orang Rai Segu sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Biarkan saya hidup. Su Fang mencibir. Jika kau membiarkanku hidup, apakah petarung abadi lainnya akan membiarkanku hidup? Tanya Lan. Gan Yuan Zhu yang abadi dan barbar tidak bisa berkata-kata. Tidak. Dari segi kekuatan dan pengaruh, Gan Yuan Zhu yang abadi dari Miss Barbarian bukanlah yang teratas. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan? Menerima. Su Fang berkata dengan nada tinggi, lagi pula, Gan Yuan Zhu yang tak mati dari Miss Barbarian hanyalah seorang budak dari suku Rai Segu. Bagaimana kau bisa begitu sombong di alam asli Lei Zhe? Dia melirik ke-56 Master Alam Abadi dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat mayat. Kemudian, ia berkata dengan suara yang penuh dengan niat membunuh, bukan hanya Gan Yuan Zhu yang abadi dari Gan Yuan Zhu, tapi aku, Su Fang, mengatakan bahwa semua Master Alam Abadi yang memasuki alam asli Lei Zhe akan dibunuh olehku. Berani sekali kau mencoba membunuhku dan membagi warisan orang-orang Rai Segu. Sungguh konyol. Selain Gan Yuan Zhu dari Miss Barbarian Undying dan lima Master Alam Abadi lainnya dari tiga belas klan budak, Master Alam Abadi lainnya tidak bisa menahan tawa. Mereka memandang Su Fang seolah-olah sedang melihat orang gila. Para penguasa alam abadi ada bersama dengan Jalan Surgawi. Kecuali jika itu adalah tiga kehendak Jalan Surgawi, bahkan tiga keluarga kerajaan tertinggi tidak dapat membunuh seorang penguasa alam abadi. Paling-paling, mereka hanya bisa menyegelnya di Jalan Surgawi. Su Fang. Meskipun Fang hanya selangkah lagi untuk menjadi Master Alam Abadi, dia belum menjadi Master Alam Abadi. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia akan membunuh 56 Master Alam Abadi? Konyol sekali. Gan Yuan Zhu si Barbar kabut yang tak mati berkata dengan suara yang dalam, hati-hati, semuanya. Orang-orang Rai Segu lebih kuat dari yang kita duga. Su Fang pasti punya sesuatu untuk diandalkan karena dia begitu percaya diri. Jangan gegabuh. Master Alam Abadi dari tiga belas klan budak juga menunjukkan rasa takut dan rasa hormat di mata mereka. Mereka masih ingat kekuatan masyarakat Rai Segu. Lun Zuan Yuan Zhu mencibir dengan nada menghina. Kau pasti sudah terbiasa menjadi budak orang-orang Rai Segu. Bagaimana kau bisa begitu takut dengan kata-kata arogan seorang dausu? Gan Yuan Zhu yang tak mati dari mist barbarian dan tiga belas klan budak lainnya semuanya tampak malu. Su Fang memandang Lun Zuan Yuan Zhu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu pernah mengirim orang untuk mencoba menghancurkan umat manusia. Kamu mengendalikan reinkarnasi Tuanku dan menyerangku di Jalan Surgawi. Kali ini, kamu menyerang reinkarnasi Lei Xi alam asli. Master Alam Abadi pertama yang kubunuh adalah kamu. Lun Zuan Yuan Zhu tertawa. Aku di sini. Apa yang harus kamu lakukan untuk membunuhku? Dengan ini. Su Fang membalikkan tangan kanannya, dan Suan Guang meluncur dari telapak tangannya. Suan. Di bawah cahaya, ada harta karun hitam yang tampak seperti Keong. Petik dua. Itu, itu. Keong ajaib penghancur surga. Ada Keong ajaib penghancur surga di Alam Asli Lei Xi. Master Alam Abadi yang berpengetahuan luas ini gemetar ketika dia melihat Keong ajaib penghancur surga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin melarikan diri. Kebanyakan Master Alam Abadi belum pernah mendengar tentang Keong ajaib penghancur surga, dan mereka tidak tahu betapa kuatnya itu. Mereka semua bingung. Gan Yuan Zhu si barbar kabut yang tak mati bertanya dengan heran, harta karun apakah Keong ajaib penghancur surga itu? Tidak peduli seberapa kuat harta karun surga Wi Hong Meng, bisakah ia membunuh Master Alam Abadi? Gan Yuan Zhu yang abadi penghancur surga menatap Keong ajaib penghancur surga dan berkata dengan suara gemetar, pikirkan baik-baik. Apa maksudnya, menghancurkan langit? Keinginan untuk menghancurkan langit? Cahaya suci Gan Yuan Zhu dari barbarian undiing berubah seketika, dan avatarnya hampir runtuh. Surga. Leluhur ketujuh klan Alam Semesta berkata, Keong ajaib penghancur surga adalah harta karun surgawi yang berkomunikasi dengan keinginan untuk menghancurkan langit. Selama Anda mengaktifkan Keong ajaib penghancur surga, Anda dapat membangkitkan keinginan untuk menghancurkan langit. Tiga kehendak besar dari Jalan Agung dapat membunuh seorang penguasa alam abadi. Saya tidak menyangka bahwa orang-orang Rai Zegu akan memiliki harta karun sebesar itu. Dia tidak tahu tentang Keong ajaib penghancur surga, tetapi para Master Alam Abadi juga terkejut dan ketakutan. Lun Huan Yuan Zhu mendengus dengan nada menghina. Aku khawatir kamu telah ditakuti secara konyol oleh manusia itu. Keong ajaib penghancur surga memang kuat, tapi hanya penguasa alam abadi dari Klan Guntur Besar yang dapat mengaktifkannya dan membangkitkan keinginan untuk menghancurkan langit. Manusia itu bukanlah seorang penggarap Klan Guntur Besar, dan dia hanyalah seorang dausu. Bahkan jika dia memiliki Keong ajaib penghancur surga, bagaimana dia bisa mengaktifkannya dan membangkitkan keinginan untuk menghancurkan langit? Para Master Alam Abadi tercengang, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Su Fang tersenyum malu. Lun Huan Yuan Zhu benar. Hanya Master Klan Guntur Besar yang bisa mengaktifkan Keong ajaib penghancur surga dan membangkitkan keinginan untuk menghancurkan langit. Namun, Keong ajaib penghancur surga milik orang Rai Segu ditinggalkan di antara orang-orang Rai Segu karena keinginan untuk menghancurkan langit untuk membantu orang-orang Rai Segu melanjutkan warisan mereka. Selama mereka adalah pewaris Lei Zee asli, mereka dapat mengintegrasikan dan mengaktifkannya. Namun, selain itu, mengaktifkan Keong ajaib pemusnahan bukanlah untuk membangkitkan kehendak pemusnahan di Dao Surgawi, tetapi untuk membangkitkan kemauan yang tersembunyi di Keong ajaib pemusnahan. Oleh karena itu, mengaktifkan Keong ajaib pemusnahan jauh lebih mudah dari yang dibayangkan Lun Huan Yuan. Roda Lun Huan Yuan Zhu menatap Keong ajaib penghancur surga dengan keserakahan di matanya. 3316 Tepat ketika para dewa masih mendambakan Keong ajaib yang memusnahkan, Su Fang mengaktifkan Keong ajaib yang memusnahkan. Ribuan pikiran menyembur keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke dalam Keong ajaib pemusnah. Mengikuti Dengan menggunakan mudra, formasi di dalam Keong ajaib pemusnahan mulai beroperasi. Ledakan 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 Ada suara gemuruh dari Keong ajaib pemusnahan, dan kemauan kuat mulai bangkit perlahan di ruang internal. Dengan gemuruh guntur, kekuatan kemauan menyebar dari Keong ajaib pemusnah dan bergabung dengan Su Fang. Su Tubuh Fang bergetar, dan auranya tiba-tiba naik, melampaui batas dausu, mencapai alam abadi, dan kemudian melampauinya, mencapai ketinggian tertinggi. Di sini Su Fang yang terukir adalah perwujudan Jalan Surgawi, melambangkan keinginan kehancuran Jalan Surgawi. Kehendak Kehancuran Jalan Surgawi Su Fang mengaktifkan Keong ajaib pemusnahan dan membangkitkan keinginan kehancuran Jalan Surgawi. Banyak dewa memandang Su Fang, dan perasaan tidak berarti serta rendah hati dengan cepat memenuhi seluruh kesadaran mereka. Yang abadi hidup berdampingan dengan Jalan Surgawi dan memiliki kehendak Jalan Surgawi, tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah Jalan Surgawi. Di hadapan keinginan kehancuran Jalan Surgawi, tidak banyak perbedaan antara mereka dan Dauzu dan Daosein. Sejak menjadi dewa, dewa ini tidak pernah merasa begitu remeh, tetapi pada saat ini, hal itu terjadi lagi secara tak terkendali. Tidak ada seorangpun yang tidak kagum dan tidak ada seorangpun yang tidak takut. Berlari Lun Zuan Yuan mencoba untuk meninggalkan pemikiran ini dan melarikan diri dengan tubuh aslinya di Jalan Surgawi. Oh, aku tahu. Di bawah kehendak kehancuran Jalan Surgawi, Lun Zuan Yuan, seorang ahli alam abadi, bahkan tidak dapat melarikan diri. Petik 2 Mati Su Fang memandang Lun Zuan Yuan dan mengeluarkan suara Jalan Surgawi. Itu bukan suaranya, tapi keinginan kehancuran Jalan Surgawi. Petik 2 Tidak Lun Zuan Yuan berteriak, dan inkarnasi pikiran ini menghilang dalam sekejap. Mati Pada saat yang sama, tubuh utamanya di Surga Dao, banyak klon dan avatar di Grand Dao Reinkarnasi, dan segudang klan di Chaos semuanya telah dimusnahkan oleh kehendak penghancuran surga yang tertinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan dan tidak meninggalkan jejak. Telapak Lun Zuan Yuan, yang memegang kebenaran Jalan Surgawi, dengan mudah dibunuh oleh Su Fang. Hanya Lun Zuan Yuan Zhu akan dilenyapkan. Bajingan Dalam ras lemah bernama All Creation in the Depth of Chaos, ada seorang pria muda dengan pakaian compang kemping. Kultifasinya hanya di Dao Trurilem, dan dia duduk bersila di atas gunung dan berkultifasi. Huuh! Berlari gelombang sedikit. Tubuh Nian gemetar saat merasakan ada sesuatu yang terhapus dari dunia gaib. Dalam sekejap, belenggu nasibnya telah dilepas. Petik 2 Apa yang telah terjadi? Sepertinya nasibku telah berubah. Tuan Muda Sao bertanya. Nian mengerutkan kening dan berpikir keras, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Di alam asli leais. Su Fang memandangi para pejuang abadi, mati, mati, mati. Setelah mengucapkan kata, mati, sebanyak 31 kali, ke 31 prajurit rilem kematian semuanya mati. Tidak hanya inkarnasi pikiran, tetapi juga tubuh asli di jalan surgawi, serta darmakaya dan inkarnasi di jalan surgawi dan dunia kekacauan, semuanya dilenyapkan. Dari 56 dausu, hanya tersisa 24. Ada 8 dari orang-orang Tensei, 10 dari ras Ganyuan, dan 6 pakaian dalam dari 13 ras budak termasuk pakaian dalam Mist Barbarian. Menghadapi Dalam menghadapi kematian yang sebenarnya, para pejuang rilem kematian ini, yang biasanya tinggi dan perkasa, semuanya gemetar ketakutan dan kengerian. Leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei berteriak dengan suara gemetar, Su Fang, orang-orang Tensei adalah ras tertinggi di dunia kekacauan. Jika kamu berani membunuh kami, 3 ras raja akan terkejut, dan orang-orang Tensei tidak akan pernah biarkan kamu pergi. Ras kelas atas di dunia caotik Fang mencibir dengan jijik, petik 2. Orang-orang Tensei hanya memiliki total 9 pakaian dalam. Ada 8 orang di sini, dan salah satunya pasti menjaga orang Tensei. Jika aku membunuhmu, orang-orang Tensei tidak lagi menjadi ras teratas di dunia caotik. Siapa yang akan membela Anda? Pergi ke neraka. Su Fang mengaktifkan kehendak pembasmiannya dan membunuh 8 orang Tensei, termasuk orang Tensei. Lihat. Ketegasan dan kekejaman Su Fang mengejutkan 10 makhluk abadi ras Ganyuan. Gan. Tian Suo mengertakan gigi dan berkata, Su Fang, ras Ganyuan telah mengecewakanmu di masa lalu. Saya meminta maaf kepada Anda dan bersumpah bahwa ras Ganyuan tidak akan pernah menargetkan Anda dan umat manusia lagi. Kami akan mengakhiri dendam kami di sini. Kalian tidak perlu meminta maaf. Jika aku membunuh kalian semua, semua dendam akan berakhir dengan sendirinya. Dengan begitu, aku akan merasa tenang, kata Su Fang acuh-ta'acuh. Mata Gantian Suo berkilat penuh tekat, keluhan antara kau dan ras Gantian semua karena aku. Aku bersedia mati untuk mengatasi kemarahanmu dan membiarkan anggota dalam rasku yang lain tetap hidup. Saat kamu dengan ceroboh menindasku, pernahkah kamu berpikir untuk membiarkanku hidup? Tidak. Su Fang berkata dengan dingin. Uh, uh, gan. Mayat dari 10 pakaian dalam ras Ganyuan langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Tubuh asli, avatar, dan avatar mereka semuanya terbunuh. Gan. Untuk membunuh Su Fang dan mendapatkan warisan dari orang-orang Rai Segu, ras Gantian dan orang-orang Tensei mengirimkan semua pakaian dalam kecuali pakaian dalam yang tinggal di belakang untuk menjaga perlombaan. Dia. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak makhluk abadi yang mati di wilayah asli Lei Se. Meskipun dua ras teratas tidak musnah, mereka bukan lagi ras tertinggi dalam kekacauan. Itu hanyalah balapan biasa. Sekarang giliranmu, kata Su Fang. Dia melihat pakaian dalam ras mist barbarian dan lima pakaian dalam lainnya dari 13 ras budak. Saya adalah budak masyarakat Rai Segu. Saya bersedia memimpin seluruh ras mist barbarian untuk melayani Anda selamanya. Pakaian dalam ras mist barbarian bergetar saat dia berlutut dan bersujud kepada Su Fang. Para makhluk abadi lainnya dari 13 ras budak juga berlutut dan bersujud. Su Fang membunuh 50 celana dalam membuat mereka takut. Makhluk abadi adalah makhluk abadi dan memiliki umur yang sama dengan Dao Surgawi. Siapa yang mau mati begitu saja? Setelah hening beberapa saat, Su Fang. Fang Weiran berkata, izin diberikan. Su Fang memiliki jimat darah dan dapat mengendalikan 13 ras budak. Jika dia membelenggu pakaian dalam ini, dia bisa sepenuhnya mengendalikan 13 ras budak. Dengan cara ini, kekuatan umat manusia secara keseluruhan akan meningkat pesat. Itulah sebabnya Su Fang menyelamatkan nyawa dari 13 ras budak. Petik 2. Guru, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Kenam celana dalam itu sangat gembira dan bersujud kepada Su Fang lagi. Su Fang. Dia menggabungkan kehendak penghancur dengan kemauannya sendiri dan kekuatan jiwa dari lampu panjang umur untuk membentuk benih energi dan memasukkannya ke dalam Dao Surgawi wilayah asli Leizeh. Namun, dia menanam benih energi ke dalam 6 pakaian dalam ras mist barbarian dan menggabungkannya dengan tubuh asli di Dao Surgawi wilayah asli Leizeh. 6 pakaian dalam dibelenggu oleh Su Fang dengan kehendak penghancur dan kekuatan jiwa lampu panjang umur. Kecuali mereka memiliki kemampuan untuk melawan kehendak penghancur, mereka tidak bisa menghianati Su Fang. Pergi ke 13 ras budak dan tunggu aku mengirim seseorang untuk mengambil alih. Kata Su Fang. Saat dia mengangguk, kehendak penghancur yang menyelubungi 6 pakaian dalam dan tubuh aslinya menghilang. Petik 2. Guru, terima kasih. Pakaian dalam ras mist barbarian semuanya bersujud kepada Su Fang untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tunggu. Avatar pemikiran dari 6 ahli alam abadi menghilang dari alam asli Leizeh. Kehendak merusak yang menyelimuti Su Fang juga lenyap sepenuhnya. Suara mendesing. Sesosok terbang keluar dari Keong Ajaib penghancur. Itu. Angka itu sangat jelas. Su Fang bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia tidak bisa mengingatnya sama sekali. Itu. Sosok itu diubah oleh Destructive Will. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk mengingat wajahnya. Sosok itu mengangguk sedikit ke arah Su Fang, dan sambaran petir menyambar dan jatuh di antara alis Su Fang. Itu. Tanda dewa petir muncul di antara alis Fang, yang persis sama dengan yang ada di alis orang Rai Segu. Kemudian kehendak penghancur melilit Keong Ajaib penghancur dan menghilang dari wilayah asli Leizeh tanpa jejak. Itu. Baru setelah itu dia menenangkan pikirannya. Lalu, dia terhuyung dan hampir terjatuh. Menghadapi. Wajahnya menjadi sepucat kertas, dan auranya lemah. Dia seperti orang yang sekarat. Mengaktifkan Keong Ajaib penghancur surga dan membawa kehendak penghancur surga telah menguras tekadnya sepenuhnya. Dia merasa semangatnya akan mengering. Sosok Rilem Spirit secara bertahap muncul. Dia. Wajahnya penuh kejutan dan kekaguman. Dia membungkuk pada Su Fang dengan tangan ditangkupkan. Selamat, Yang Mulia. Su Fang, selamat. Anda tidak hanya membunuh lima puluh pakaian dalam dan menaklukkan enam budak pakaian dalam, tetapi Anda juga mendapatkan pengakuan dari kehendak penghancur. Mulai sekarang, Anda adalah penerus sejati masyarakat Rai Segu. Aku akhirnya berhasil. Mulai hari ini dan seterusnya, ahli atau kekuatan mana yang berani menindasku? Su Fang, dan umat manusia. Mata Fang bersinar terang. Meskipun dia putus asa, dia tetap bersemangat dan dominasinya tak tertandingi. Rilem Spirit buru-buru mengirim Su Fang kembali ke Divine Origin Pool untuk pulih. Setelah sedikit pulih, Su Fang membiarkan Dong Xuan Dao Zu, Bunda Kegelapan, Tian Su, dan orang-orang Dao Zu lainnya, serta keluarga dan teman-temannya, keluar dari Istana Dao dan masuk ke kolam asal ilahi. Petik 2. Su Fang, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Melihat semangat Su Fang yang lemah, semua orang terkejut. Su Yautian, Su Hansin, Dewi Luo, Su Wanzhen, dan kerabat dekat lainnya semuanya pucat dan gemetar ketakutan. Banyak orang Dao Zu ingat Su Fang mengatakan bahwa ada orang kuat yang menyerang wilayah asli Lei Zhe. Sekarang setelah mereka melihat Su Fang seperti ini, hati mereka tenggelam. Petik 2. Ada pakaian dalam yang menyerang wilayah asli Lei Zhe, Su Fang tersenyum santai. Ekspresi semua orang berubah lagi. Ada total 56 pakaian dalam dari Ras Kianyuan, orang Tensei, dan kekuatan lainnya. Kata-kata Su Fang membuat semua orang putus asa. Kemudian, hati Dao beberapa orang Dao Zu bergetar. Beberapa dari mereka yang lebih lemah sangat ketakutan hingga mereka hampir roboh ke tanah. Terima kasih. Santo Zu terhuyung dan bertanya dengan suara gemetar, Su Fang, Nak, apakah kamu membiarkan kami keluar karena kamu ingin mengatur kematianmu? Astaga, astaga. Suosh, suosh. Tatapan penuh amarah tertuju pada Sein Su. Dia begitu takut hingga gemetar lagi. Su Fang tersenyum dan berkata, total ada 56 pakaian dalam. Aku membunuh 50 orang dan membelenggu 6 orang. Dalam sekejap, seluruh. Kolam asal ilahi menjadi sunyi senyap. Su. Setelah sekian lama. 3.317. Saya menggunakan suan bau tertinggi dari orang-orang Rai Segu untuk mengubah ahli alam abadi itu menjadi babi, domba, dan ayam yang lemah. Mereka dibunuh atau dibelenggu oleh saya. Su Fang tersenyum tipis. Lalu dia melambaikan tangannya dan suan guang muncul. Itu berubah menjadi gulungan gambar dan menunjukkan adegan dia menekan para ahli alam abadi itu. Akan. Di luar. Getaran. Getaran. Kesulitan. Ketidakpercayaan. Kegilaan. Suka cita. Setiap orang. Baru pada saat itulah mereka mempercayai kata-kata Su Fang. Ekspresi setiap orang menjadi sangat menarik. Mereka memiliki berbagai macam pemikiran di benak mereka. Mulai sekarang, umat manusia akan berdiri di antara sepuluh ribu ras di kekacauan. Kita tidak akan lagi diintimidasi oleh ras lain. Tidak akan lama lagi umat manusia bisa keluar dari alam asli leais dan berdiri dengan bangga berada di puncak sepuluh ribu balapan. Suara tenang Su Fang dipenuhi dengan dominasi dan keagungan yang tak tertandingi. Itu bergema di kolam asal ilahi seperti guntur musim semi. Dong Suan Dao Su, Dao Su Sang Ibu Kegelapan, Tian Su, Bei Suan Dao Su, dan Dao Su Manusia lainnya dari alam dewa Jiuksuan terlintas di benak mereka. Manusia. Umat manusia telah diserang oleh ras lain berkali-kali. Pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal secara tragis. Penghinaan, ketakutan, dan keputus asaan yang tak ada habisnya. Sudah berakhir. Sekarang. Semuanya sudah berakhir. Manusia. Umat manusia tidak hanya telah sepenuhnya lolos dari malapetaka dan terus eksis, tetapi umat manusia juga akan berdiri dengan bangga di puncak sepuluh ribu ras. Pertama. Dao Su dari umat manusia merasakan kehangatan di hatinya. Air mata panas mengalir di pipinya. Petik 2. Putraku telah tumbuh sedemikian tinggi. Su Yautian memandang Su Fang. Air mata panas mengalir di matanya. Namun, rasa bangga yang kuat muncul di hatinya. Petik 2. Dia adalah langitku. Saya akan hidup di bawah langit ini bersamanya dan menjalani kehidupan damai bersamanya. Aku akan menjaga anakku dengan baik. Su Hansin menatapnya. Cinta yang dalam muncul di matanya yang dingin. Su. Fang Luo dan anggota keluarga serta teman lainnya memandang Su Fang. Mereka sangat bersemangat dan terharu. Petik 2. Su Fang. Saya berterima kasih atas nama umat manusia. Dao Su memimpin dan membungkuk pada Su Fang dengan tangan ditangkupkan. Su. Fang hendak menghindarinya ketika Tian Su berkata dengan sungguh-sungguh, Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk umat manusia layak mendapat penghormatan sebesar itu. Kemudian Tian Su dan Dao Su umat manusia lainnya juga membungkuk. Su. Fang hanya bisa menerima busur dari Dao Su manusia dari ras manusia. Gelap. Ibu Dao Su tiba-tiba bertanya, Su Fang, Dao Su bajingan tua itu, Si Suan. Su Fang berkata, Leluhur asal Lun Zuan dibunuh oleh saya, Dan tidak ada yang bisa mengendalikan reinkarnasi guru. Itu-itu Dao Su Dao Su Dao Su. Istri Tuan, jangan khawatir. Guru sekarang berada dalam reinkarnasinya yang ke-9. Tidak lama lagi guru akan kembali ke puncak. Dia bahkan mungkin melampaui Dao Leluhur dan menjadi abadi. Baru pada saat itulah ibu Leluhur Dao, Orang Suci Anggur, Dan yang lainnya merasa lebih nyaman. Su Fang melanjutkan, Selanjutnya, Saya harus menyusahkan Leluhur Dao manusia untuk memimpin Leluhur Dao asing Di bawah komando saya ke-13 suku budak dan mengambil kendali penuh atas mereka. Mengontrol ras budak. Mata semua Daofater manusia seketika menjadi sangat tajam. Ketika mereka berada di alam dewa Jiuksuan, Mereka paling banyak adalah penguasa alam dewa. Sepuluh. Salah satu dari tiga klan budak sepuluh kali atau seratus kali lebih kuat dari umat manusia. Beberapa klan bahkan memiliki prajurit alam abadi. Sekarang. Di Su Fang, Jika mereka diizinkan mengendalikan klan budak ini, Kekuatan macam apa yang akan mereka miliki? Hak Gadai. Daozu manusia itu, Yang tidak rakus akan kekuasaan, Juga membara dengan nafsu. Dia tidak hanya memegang kekuasaan tertinggi klan, Tetapi dia juga memegang kekuasaan tertinggi klan. Ria. Alasan mengapa tidak ada seorangpun di klan yang dapat melampaui Daozu Bukan hanya karena mereka adalah makhluk hidup tingkat rendah, Tetapi juga karena mereka kekurangan sumber daya. Itu. Sumber daya suku budak ini jauh lebih kuat dibandingkan sumber daya umat manusia. Mengontrol suku-suku budak ini secara alami berarti mengendalikan sumber daya mereka. Dengan menggunakan sumber daya dari ras budak, Dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos menuju keabadian, Inilah yang membuat iri semua makhluk abadi manusia. Petik 2. Adapun dua belas ras yang pernah menginvasi umat manusia, Biarlah mereka semua dimusnahkan. Ekspresi Fang tiba-tiba berubah, Dan dia mengeluarkan suara yang penuh dengan niat membunuh. Petik 2. Saatnya menagih hutang darah dari dua belas ras. Dongsuan Dauzu dan manusia Dauzu lainnya juga menjadi pembunuh. Ibu Dauzu berkata, Su Fang, aku tidak akan pergi ke tiga belas plan budak. Aku akan pergi ke sepuluh ribu ras dalam kekacauan untuk menemukan reinkarnasi dari bajingan tua si Suan itu dan diam-diam melindunginya. Istri guru, hati-hati. Su Fang memadatkan jimat Rune dengan pikirannya dan memberikannya kepada ibu Dauzu. Jika istri guru menemui bahaya, beritahu saja namaku. Menurutku tidak akan ada orang yang berani merepotkanmu. Fang membunuh lima puluh prajurit alam abadi. Saat ini, sepuluh ribu ras pasti ketakutan. Belum lagi ras normal, bahkan ras yang lebih tinggi pun tidak akan berani memprovokasi dia. Petik 2. Aku tidak percaya aku harus bergantung pada junior sepertimu untuk melindungiku, ibu Dauzu tersenyum pahit. Selanjutnya, Su Fang membiarkan Rilem Spirit mengirim Dauzu manusia, ras Dauzu lainnya, dan pembudidaya manusia terpilih ke tiga belas klan budak melalui sektor asli Leize. Su Fang mengendalikan jimat darah klan budak, yang berarti dia mengendalikan nasib dan garis keturunan semua klan budak. Baru saja. Dia baru saja membunuh lima puluh prajurit Rilem kematian. Siapa yang berani tidak menaatinya? Begitu dia mengendalikan tiga belas klan budak, dia akan menyerang dua belas ras. Sekali. Prajurit alam abadi dari dua belas ras yang menginvasi dunia manusia semuanya dibunuh oleh Su Fang di sektor asli Leize. Bagaimana mereka bisa menghentikan penaklukan umat manusia? Telapak. Setelah mengendalikan tiga belas klan budak dan menelan dua belas ras, kekuatan umat manusia secara keseluruhan akan meroket. Laju kenaikan yang menantang surga tidak akan bisa dihentikan. Orang Tensei. Satu. Kota besar itu melayang tinggi di udara di tengah kekacauan. Kota ini sebanding dengan dunia mistik kecil. Kota ini ramai, menunjukkan kekuatan dan kemakmuran ras yang lebih tinggi. Di. Istana Surgawi Pusat Kota adalah pusat kekuatan ras Surgawi Eon. Mengambang di atas istana yang mempesona itu adalah lonceng perunggu kuno yang panjangnya ribuan meter. Ini. Lonceng kuno adalah harta karun Surgawi Purba yang melindungi seluruh rakyat Tensei. Itu juga merupakan simbol dari orang-orang Tensei. Semua pembudidaya asing yang memasuki istana, kecuali ras yang lebih tinggi, harus bersujud pada lonceng kuno tiga kali dan sembilan kali sebelum mereka dapat memasuki istana. Saat ini, para penggarap asing yang sedang menunggu masuk istana membentuk antrean panjang. Beberapa dari mereka juga bersujud pada lonceng kuno. Hu. Ding. 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 Lonceng kuno yang telah terdiam selama beberapa tahun yang tidak diketahui tiba-tiba mengeluarkan suara yang husyuk dan husyuk. Di saat yang sama, ada juga sedikit kesedihan dalam suaranya. Petik 2. Itulah lonceng kematian masyarakat Tensei. Lonceng kematian hanya akan berbunyi ketika seorang pemimpin rakyat Tensei meninggal. Aku ingin tahu pemimpin orang Tensei mana yang mati mendadak. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya memandangi bel kuno dengan kaget. Ding. 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 Lonceng kuno berbunyi total 108 kali sebelum berhenti. Yu. Suaranya masih bergema di kota, menyebabkan seluruh kota tenggelam dalam suasana sedih dan sunyi. Lonceng kematian berbunyi 108 kali. Seorang ahli alam abadi telah meninggal. Seorang ahli alam abadi dari orang-orang Tensei telah meninggal. Seorang ahli alam abadi hidup berdampingan dengan jalan surga. Bagaimana dia bisa mati? Semua orang kaget dan ngeri. Ding. Ceritan penuh keputus asaan dan ketidakpercayaan datang dari dalam istana dan bergema di kota. Delapan ahli alam abadi dari orang Tensei telah meninggal pada saat yang sama. Suara itu seperti guntur yang bergemuruh di benak masyarakat Tensei dan pembudidaya asing. Orang Tensei memiliki total sembilan ahli alam abadi. Delapan dari mereka meninggal pada saat bersamaan. Ding. Setelah hening cukup lama, tangisan keputus asaan terdengar dari setiap sudut istana dan kota. Tak lama kemudian, tangisan itu menyebar ke seluruh wilayah masyarakat Tensei. Pada saat ini, langit runtuh bagi orang-orang Tensei. Ding. Di saat yang sama lonceng kematian orang-orang Tensei dibunyikan. Di atas puncak Kianyuan dari cabang utama Klan Kianyuan, 10 trigram aneh berwarna darah tiba-tiba muncul dan menutupi seluruh puncak. Tidak. Hanya puncak Kianyuan di cabang utama yang memiliki trigram berwarna darah. 12 cabang lainnya semuanya memiliki trigram berwarna darah yang sama. Bahkan anggota Klan Kianyuan yang paling biasa pun tahu bahwa trigram berwarna darah bukanlah pertanda baik. Itu pertanda kemalangan besar. Tidak. Kemudian, suara-suara yang dipenuhi dengan keterkejutan dan keputus asaan menyebar ke seluruh puncak Kianyuan dan seluruh Klan Kianyuan. 10 ahli alam abadi dari Klan Kianyuan semuanya telah mati. Sama seperti ras Eon Surgawi, seluruh ras asal surga mengalami kesedihan. Kemudian, mereka jatuh ke dalam kepanikan dan keputus asaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang Tensei dan Klan Kianyuan telah membawa kesedihan dan keputus asaan yang tak berkesudahan kepada banyak Klan dan penggarap. Tidak ada yang menyangka hari ini akan menimpa mereka. Tidak. Hanya dua Klan Chaotik. Tidak. Klan dan kekuatan ahli alam abadi yang telah meninggal di sektor asli Leais juga menerima kabar buruk tersebut. Tidak. Para ahli alam abadi itu abadi. Sekarang 50 ahli alam abadi telah meninggal pada saat yang sama, betapa mengejutkannya hal ini. Tidak. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh Klan Chaotik dan memicu badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. 10.000. Seluruh Klan terkejut. Segera, alasan kematian para ahli alam abadi tersebar. Sebuah nama yang ditakuti dan dipuja oleh semua penggarap diingat oleh para petinggi Klan. Su Fang. 1. Klan yang dulunya tidak dikenal dikenang dan ditakuti oleh semua Klan. Klan manusia. Di kolam asal ilahi. Su Fang duduk bersila di angkasa. Dia telah memulihkan sebagian semangat dan kemauannya. Berita datang satu demi satu. Tidak. Daofater manusia yang pergi ke 13 Klan Budak semuanya telah mengambil kendali atas mereka. Para kultifator manusia yang mereka bawa, serta Daofater alien di bawah komando Su Fang, dengan cepat mengambil kendali atas bagian penting dari 13 Klan Budak. Tidak. Dia telah membunuh 50 ahli alam abadi dan membelenggo enam dari mereka. Pembudidaya Klan Budak mana yang berani melawannya? Pada saat ini, Dauzu manusia sedang mengatur ulang 13 Klan Budak. Selanjutnya, dia akan melancarkan serangan guntur terhadap 12 Klan yang pernah menginvasi dunia manusia. Tidak. 12 Klan yang telah menghancurkan umat manusia harus tunduk dan menjadi Klan Budak umat manusia atau dimusnahkan. Mereka tidak punya pilihan lain. Manusia. Kebangkitan umat manusia di antara Klan segudang sudah dekat dan tidak dapat dihentikan. Berdengung. Berdengung. Su. Tiba-tiba ada gerakan di tubuh Fang. Alisnya berkerut saat dia menunjukkan senyuman mengejek. Lalu, dia mengeluarkan token emas. Positif. Itu adalah token Hong Meng. Sejak. Setelah Su Fang dicabut semua haknya di kuil abadi, token Hong Meng telah menjadi potongan besitua. Tidak ada pergerakan darinya. Tanpa diduga, sekarang ada pergerakan. Tidak. Duo Su Fang tidak terkejut. Akan aneh jika kuil abadi tidak melakukan apapun setelah membunuh 50 prajurit alam abadi. Su Fang, datanglah ke kuil abadi. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Suara klan guntur besar berasal dari token Hong Meng. Tidak sedingin dan megah seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu sopan. Ya. Su Fang tersenyum canggung. 3.318. Sua. 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 Begitu sosok Su Fang terbentuk, dia disambut oleh banyak tatapan kaget dan bahkan penuh hormat. Ini adalah ketiga kalinya Su Fang memasuki kuil abadi. Pertama. Terakhir kali dia memasuki kuil abadi, itu karena dia telah menyelesaikan jalan surga abadi sehingga dia terdaftar di kuil abadi. Kemudian. Saat itu, di mata banyak makhluk abadi, Su Fang adalah seorang jenius dengan potensi tak terbatas. Namun, seorang jenius bukanlah makhluk yang hebat. Paling-paling, dia dihargai oleh banyak makhluk abadi. Makhluk abadi di atasnya tidak akan pernah memperlakukannya setara. Pertama. Memasuki kuil abadi untuk kedua kalinya, Su Fang seperti domba yang menunggu untuk diadili. Banyak makhluk abadi memandangnya dengan jijik. Namun. Kali ini berbeda dari dua kali sebelumnya. Su Fang. Fang memasuki kuil abadi dengan kekuatan membunuh lima puluh makhluk abadi. Makhluk abadi itu tidak sombong seperti sebelumnya. Dia. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Su Fang hanya bisa menggunakan Keong Ajaib pemusnahan satu kali, dan Keong Ajaib pemusnahan telah diambil kembali oleh Keong pemusnahan. Makhluk abadi itu mengira Su Fang masih memiliki senjata hebat untuk membunuh makhluk abadi. Siapa yang tidak menghormati dan takut pada Su Fang? Cahaya suci Su Fang melintas di kuil abadi, mengamati ekspresi semua orang. Dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Makhluk abadi dari tiga klan kerajaan tertinggi, permulaan agung, tanduk emas, dan guntur besar, semuanya muncul dan duduk di tengah dengan kaki bersilang. Kemudian. Ada makhluk abadi, dan semuanya hadir. Tentu saja, ada lima puluh makhluk abadi yang tidak akan pernah muncul lagi di kuil abadi. Hah! Tatapan grit tander yang abadi tertuju pada dahi Su Fang. Melihat tanda dewa petir yang ditinggalkan oleh kehendak pemusnahan, matanya bersinar karena terkejut dan terkejut. Makhluk abadi permulaan besar dan tanduk emas juga melihat tanda dewa di dahi Su Fang, dan cahaya ketuhanan mereka sedikit berubah. Petik 2. Menguasai Melihat Su Fang, Mist Barbarian yang tidak pernah mati dan makhluk abadi lainnya dari tiga belas klan budak semuanya berdiri dari bantal mereka dan membungkuh hormat kepada Su Fang. Petik 2. Menguasai Enam makhluk abadi benar-benar memperlakukan Su Fang sebagai tuan mereka. Para ahli alam abadi terkejut sekali lagi. Enam prajurit alam abadi bersedia tunduk pada satu dausu. Betapa mengejutkannya hal ini, oleh. Ini juga membuktikan bahwa berita Su Fang membunuh lima puluh makhluk abadi tidaklah salah sama sekali. Melihat ekspresi dari pakaian dalam, enam pakaian dalam ras budak yang awalnya dipenuhi dengan penghinaan dan kengganan merasa lega. Bajingan Berapa banyak pakaian dalam dari ras primal chaos yang bisa membuat begitu banyak pakaian dalam menghormati mereka. Sekarang Menurutnya, tunduk pada Su Fang bukanlah hal yang buruk. Setidaknya dia merasa jauh lebih baik. Su Fang, kamu telah menantang surga lagi. Jiwa es leluhur menyampaikan pikirannya kepada Su Fang, matanya penuh keterkejutan. Bintang Star Reaver Unding dari klan luar angkasa, serta makhluk abadi lainnya, semuanya mengirim pesan kepada Su Fang, mengungkapkan niat baik mereka. Menuntut Saat Fang Zheng hendak duduk di kursinya, Great Thunder Unding tiba-tiba berkata, ayo ke depan. Lagi pula masih banyak kursi kosong. Wow, banyak makhluk abadi yang terkejut. Tian Klan semesta dan klan Qian Yuan adalah ras tinggi di masa kekacauan awal, jadi makhluk abadi dari kedua klan ini secara alami duduk di depan kuil abadi. Tian Delapan belas makhluk abadi dari klan alam semesta telah dibunuh oleh Su Fang, dan sekarang hanya tersisa tiga makhluk abadi. Wajar saja, banyak kursi yang kosong. Su Fang diatur untuk duduk di depan oleh makhluk abadi guntur besar, yang berarti Su Fang tidak hanya baik-baik saja setelah membunuh lima puluh makhluk abadi, tetapi dia juga diakui oleh tiga ras kerajaan tertinggi. Terima kasih Tuan. Su Fang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Lalu dia terbang perlahan ke kasur kosong di barisan depan dan duduk. Melihat Su Fang yang duduk di kasur, banyak makhluk abadi yang menghela nafas dalam hati. Mulai sekarang, posisi Su Fang di kuil abadi tidak akan tergoyahkan. Petik 2. Su Fang Tatapan penuh kebencian dan kebencian datang dari kedua sisi. Mereka adalah makhluk abadi dari orang-orang Tensei dan klan Kian Yuan. Ketiga makhluk abadi ku, apakah pemakaman klan Kian Yuan dan orang-orang Tensei sudah diselesaikan? Su Fang tersenyum malu dan menjawab dengan kasar. Tiga makhluk abadi dari kedua klan langsung marah, mata mereka terbuka lebar. Cukup. Makhluk abadi berjubah emas dari klan tanduk emas berteriak dengan dingin. Baru pada saat itulah ketiga makhluk abadi berhenti. Mari kita mulai diskusinya sekarang. Kata makhluk abadi yang sangat awal dengan anggun. Saat itulah istana menjadi tenang. Petik 2. Dengan persetujuan bulat dari tiga ras kerajaan tertinggi, otoritas Su Fang di kuil abadi akan dipulihkan. Kalian para makhluk abadi tidak seharusnya keberatan. Melihat. Siapa yang berani menentang kehendak tiga ras kerajaan tertinggi? Itu adalah. Bahkan jika mereka berani menentang keputusan tiga ras kerajaan tertinggi, berapa banyak yang berani menyinggung Su Fang? Selain orang-orang Tensei dan klan Kian Yuan, makhluk abadi lainnya semuanya mengangguk setuju. Itu adalah. Persis seperti itu, Su Fang sekali lagi berada di kuil abadi. Meskipun dia telah mendapatkan kembali apa yang telah hilang, status Su Fang di kuil abadi saat ini tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Jin. Makhluk abadi tanduk memandang ke arah Su Fang dan berkata, klan Kian Yuan dan orang-orang Tensei telah mengeluh kepada kuil abadi bahwa kamu telah membunuh makhluk abadi mereka. Su Fang, apa yang ingin kamu katakan? Terbunuh. Kapan orang-orang Tensei dan klan Kian Yuan menjadi begitu menyedihkan? Su Fang tidak bisa menahan tawa. Matanya yang menghina menyapu dua makhluk abadi dari dua makhluk abadi. Kemudian, dia mencibir, pertama, aku membunuh anggota klanmu. Lalu, aku membunuh selirmu, anak-anakmu, dan sekarang, bahkan ahli alam abadimu pun dibunuh olehku. Kamu adalah salah satu ras tertinggi di primal chaos. Sungguh menyedihkan. Beberapa makhluk abadi tidak bisa menahan tawa. Beberapa orang berseru, menganggapnya sulit dipercaya. Ras tinggi kekacauan telah direduksi menjadi seperti ini oleh seorang dausu. Sungguh sulit dipercaya. Su Fang. Su Fang memandangi ketiga makhluk abadi dan berkata dengan dingin, di mana saya membunuh makhluk abadi dari dua makhluk abadi. Sektor asli Lei Zhe. Mengapa makhluk abadi dari dua makhluk abadi memasuki sektor asli Lei Zhe? Mereka menyerang sektor asli Lei Zhe dan mencoba membunuh saya serta mencuri warisan saya. Tidak bisakah aku membunuh mereka? Dibawah interogasi Su Fang, makhluk abadi dari klan Kian Yuan dan orang-orang Tensei tidak bisa berkata-kata. Tidak. Itu karena Su Fang berada di pihak yang benar. Itu karena Su Fang memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk abadi. Kalau tidak, apa gunanya bersikap masuk akal? Juga. Makhluk abadi guntur berkata, klan Kian Yuan dan orang-orang Tensei menyarankan agar kuil abadi menekan Su Fang. Mari kita mulai diskusi sekarang. Begitu dia selesai, kuil abadi terdiam. Tiba-tiba, makhluk abadi guntur besar berkata, Su Fang telah dikenali oleh kemauan langit yang membasmi. Mulai sekarang, dia adalah bagian dari klan guntur besar, yang berarti dia berasal dari klan saya. Su Fang sama sekali tidak terkejut. Dia menganggup dan tersenyum pada grit tander undying beng. Setiap orang. Banyak makhluk abadi memandang Su Fang dengan ekspresi berbeda. Rasa hormat mereka terhadapnya semakin kuat. Diputuskan. Hasil diskusinya sesuai dengan yang diharapkan. Selain tiga makhluk abadi dari klan Kian Yuan dan orang-orang Tensei, tidak ada makhluk abadi yang setuju. Semua orang menendang pria yang terjatuh. Terakhir kali, makhluk abadi Kian Yuan menyarankan untuk mengambil semua yang dimiliki Su Fang di kuil abadi. Mereka mengancamnya di depan semua orang, dan tidak ada yang berani menolak. Betapa mendominasi dan sombongnya hal itu. Sekarang, justru sebaliknya. Banyak makhluk abadi yang merasa kasihan pada kedua ras atas. Emas. Makhluk tanduk abadi berkata, usulan itu ditolak. Jika tidak ada yang lain, pembahasan berakhir di sini. Tiba-tiba, Su Fang tiba-tiba berkata, Tuhan, saya juga punya saran. Makhluk abadi tanduk emas mengangguk, bicaralah. Su Fang menunjuk ketiga makhluk abadi dari klan Kian Yuan dan orang-orang Tensei. Kedua klan bergabung dengan makhluk abadi lainnya untuk menyerang sektor asli Lei Se tanpa alasan. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada kuil abadi agar klan Kian Yuan dan orang-orang Tensei harus memberikan kompensasi atas kerugian saya. Su Fang, kamu sudah keterlaluan. Tiga makhluk abadi dari kedua klan berteriak dengan marah. Setelah membunuh begitu banyak makhluk abadi dari kedua klan, mereka sekarang meminta kompensasi. Seberapa mendominasikah hal itu? Taring. Orang-orang Tensei dan klan Kian Yuan lah yang menindas klan lainnya. Sekarang, mereka lah yang ditindas. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Su. Su Fang mencibir dan memandang ketiga makhluk abadi dengan agresif. Aku, Su Fang, sudah keterlaluan. Lalu kenapa? Makhluk abadi guntur besar berkata, karena Su Fang menyarankannya, ayo pilih. Kami harus memberikan kompensasi padamu. Begitu dia selesai, enam makhluk abadi dari tiga belas klan budak setuju. S. Jiwa leluhur tua dan makhluk abadi dari perlombaan luar angkasa juga setuju. Namun, setelah itu, makhluk abadi dari klan lain memberikan suaranya. Kecuali tiga makhluk abadi dari orang-orang Tensei dan klan Kian Yuan, tidak ada yang keberatan atau abstain. Seorang tetua klan Kian Yuan berteriak, Su Fang, selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satu pil pun dari klan Kian Yuan. Su Fang berkata dengan acu tak acu, jika kamu tidak bersedia memberikan kompensasi, maka aku, Su Fang, harus membawa orang-orangku untuk mengambilnya sendiri. Makhluk abadi dari klan Kian Yuan Gemetar. Ini. Meskipun Su Fang bukanlah makhluk abadi, dia memiliki enam makhluk abadi di bawah komandonya dan harta karun tertinggi yang dapat membunuh makhluk abadi. Dia juga diakui oleh klan Guntur Besar. Kedua klan telah menderita kerugian besar, dan kekuatan mereka secara keseluruhan telah jatuh ke titik terendah. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang yang akan menendang seseorang ketika dia terjatuh. Apalagi kedua klan tersebut pernah bermusuhan di masa lalu. Saat itu, kedua klan tersebut tidak akan jauh dari kepunahan. Suo. Makhluk abadi yang tersisa dari orang-orang Tensei menghela nafas tak berdaya. Orang-orang Tensei bersedia memberikan kompensasi. Makhluk abadi dari klan Yuan juga setuju tanpa daya. Ini adalah hilangnya domain Guntur. Kedua klan akan memberikan kompensasi yang sesuai. Su Fang mengeluarkan dua gulungan batu giok dan menerbangkannya ke makhluk abadi dari kedua klan. Setelah membaca daftar kompensasi dalam gulungan batu giok, makhluk abadi dari kedua klan terkejut. Sumber daya yang diminta Su Fang dari dua klan atas setara dengan sepertiga sumber daya kedua klan. Sekarang, orang-orang Tensei dan klan Kian Yuan akan menderita kerugian besar. Meskipun sulit untuk menerimanya, tetapi mereka harus menerimanya. Kedua klan itu ditakdirkan untuk menurun. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka miliki, mereka tidak akan mampu melindunginya. Itu saja untuk hari ini. Su Fang tetap di sini. Kalian semua boleh pergi, kata makhluk guntur besar. Makhluk abadi dari klan tanduk emas dan domain guntur besar pergi, bersama dengan makhluk abadi lainnya. Makhluk guntur besar memandang Su Fang dan mengangguk sambil tersenyum. Aku bisa melihat bahwa kamu akan menjadi makhluk abadi. Kamu harus fokus untuk menjadi makhluk abadi. Sedangkan untuk rasmu, makhluk guntur besar akan melindungi mereka. Dengan janji dari makhluk guntur besar, Su Fang merasa lega. Dengan perlindungan makhluk guntur besar, itu berarti status umat manusia di antara 10.000 klan dalam kekacauan tidak akan tergoyahkan. Hanya masalah waktu sebelum umat manusia berkembang di antara 10.000 klan. Petik 2 Meskipun Anda hanya selangkah lagi dari makhluk abadi, jalan masih panjang sebelum Anda benar-benar menjadi makhluk abadi. Selain itu, makhluk abadi bukanlah akhir dari jalan agung. Saat Anda menjadi makhluk abadi, datanglah ke makhluk guntur besar. Kami akan memandu Anda ke puncak sebenarnya. Setelah guntur hebat selesai, tubuhnya kabur dan menghilang dari istana abadi. Makhluk abadi bukanlah puncak dari jalan agung. Su Fang berpikir sejenak. Dia tidak terkejut sama sekali. 9 Tingkat kedelapan dari sutra misterius tak terbatas adalah makhluk abadi. Dan ada sembilan tingkat sutra tak terbatas jiuksuan, yang berarti ada tingkat yang lebih tinggi daripada makhluk abadi. Jalan kultivasi tidak ada habisnya. Tapi aku tidak peduli tentang apapun sekarang. Aku akan meninggalkan segalanya dan menemani ayahku, Su Hansin, Dewi, Saudari Wanzhen, dan putraku. 3319 Di ruang waktu kolam asal ilahi, Su Fang tenggelam dalam kultivasi. Tanpa disadari, tahun-tahun telah berlalu. Auranya menjadi semakin ilusi. Dia akan bergabung dengan Dao Surgawi kapan saja. Perlahan-lahan. Dia membuka matanya. Aku akan naik ke alam kematian. Su Fang bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan perubahan dan transendensi. Dia ranah, kultivasi, dan kondisi pikirannya semuanya telah mencapai alam kematian. Selanjutnya, tiba waktunya untuk mempercayakan Dao Surgawi untuk naik ke alam kematian dan melangkah ke puncak tanpa akhir. Ke arah. Rilem Spirit mentransmisikan pikirannya. Rilem Spirit muncul dari kehampaan dan dengan cepat mengembun menjadi bentuk manusia. Cahaya ilahi yang terang menyelimuti Su Fang. Dia berseru kaget. Yang mulia Su Fang, Anda akan mempercayakan Dao Surgawi untuk naik ke alam kematian. Dia senang. Ujian dari surga ke-9 dari alam asli leais adalah untuk naik ke alam abadi dan bergabung dengan alam asli leais. Sejak saat itu, kamu akan menjadi penguasa sejati dari alam asli leais. Sepertinya aku akhirnya menunggu tuanku. Su Fang tersenyum tipis. Saya mempercayakan Dao Surgawi. Akan ada periode nirwana yang panjang sebelum saya dapat membangkitkan keinginan saya dari Dao Surgawi. Lord Rilem Spirit, mohon jaga keluarga, teman, dan banyak manusia saya di alam asli leais. Yang mulia Su Fang, jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Kenaikanmu kali ini seperti tidur. Ketika Anda bangun, Anda akan menjadi alam kematian tertinggi. Eksistensi alam abadi melampaui semua batas kehidupan. Mereka melepaskan diri dari semua belenggu dan mempercayakan diri mereka pada Dao Surgawi yang ilusi. Mereka hidup berdampingan dengan Dao Surgawi dan abadi. Namun, setelah mempercayakan diri pada Dao Surgawi, akan ada periode nirwana yang sangat panjang. Rasanya seperti tidur. Saat aku bangun, itu akan menjadi singkat bagiku, tapi itu akan memakan waktu setidaknya beberapa era. Dunia luar akan berubah. Su Fang menghela nafas dengan emosi. Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada keluargaku. Kata Su Fang. Fang tidak ingin membuat keluarganya khawatir ketika dia pergi dan menambah kesedihannya. Dia menggunakan kekuatan alam asli leais untuk memproyeksikan indranya. Manusia. Umat manusia terbagi menjadi dua bagian. Salah satu dari mereka tinggal di alam asli leais sementara sebagian lainnya memasuki dunia yang kacau balau. Mereka sudah mengakar. Ria. Ras manusia mengendalikan 13 ras budak, menelan 12 ras, dan memperoleh sumber daya menakjubkan dari ras abadi dan ras kianyuan. Selain itu, mereka juga memiliki warisan dari dunia asli kilau guntur. Dengan sumber daya yang melimpah, kecepatan perkembangan ras manusia selama bertahun-tahun telah melampaui imajinasi Su Fang. Seiring dengan bertambahnya jumlah pembudidaya dan keseluruhan kekuatan pembudidaya meningkat dengan cepat, garis keturunan dan kekuatan hidup umat manusia juga terus berubah. Kekuatan persepsi menyapu surga ke-8. Petik 2. Tuan Dong Xuan dan Tuan Tian Su juga memiliki harapan untuk naik menuju keabadian. Fang tersenyum lega. Timur. Xuan Dao Zu dan Tian Su dari Heaven's Faith Stage keduanya adalah tokoh teratas di antara Dao Zu manusia. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan sumber daya, mereka semua memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Namun, mereka masih membutuhkan waktu lama untuk menetap. Mengambil. Dia merasakan bahwa orang suci anggur dan orang suci dao lainnya di lapisan surga ke-7 juga sedang mengasingkan diri, mencoba menerobos ke alam Dao Zu. Huong. Dengan sumber daya yang melimpah dan buah dao bentangan surga, tidak lama kemudian Dao Zu umat manusia akan tumbuh seperti rebung setelah hujan musim semi. Tatapan Su Fang melembut saat dia memfokuskan kekuatan persepsinya pada dimensi independen di kedalaman lapisan surga ke-6. Lihat. Ayahnya Su Yao Tian, Su An Xin, Dewi Luo, Su Wan Zen, reinkarnasi kakeknya, Su Chen, anggota keluarga Fang, King Yu, Bai Ling, Luo, kamu. Kini, ada dua orang lagi yang dekat dengannya. Setelah resolusi kuil abadi, Su Fang bersatu kembali dengan keluarganya selama 10.000 tahun. Selama ini, Dewi Luo dan Su Wan Zen akhirnya mendapatkan keinginan mereka dan melanjutkan garis keturunan Su Fang. Su Wan Zen melahirkan seorang putra, sedangkan Dewi Luo melahirkan putri kembar. Mengikuti. Seperti Su Su Wanyun, ketiga anak Su Fang saat ini sedang berkultivasi di tiga langit bawah dari alam asli leais. Melihat anggota keluarganya selamat dan sehat, menjalani kehidupan bahagia dan nyaman, Su Fang akhirnya bisa melepaskan semua kekhawatirannya. Juga, ia melihat teman-teman dan bawahannya yang telah mengikutinya sejak mikrokosmos alam semesta pancang. Penguasa lima racun, Li Hao Ji, Kaisar Su, Tong Tian, Zhang Ruoyun, Lan Haicheng. Hanya aura Xiao Mei yang tidak ada. Su Fang menghela nafas. Xiao Meier berenkarnasi di alam asli leais. Aku tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang dia alami. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia dapat membangkitkan orang mati, membalikkan waktu, dan mengubah masa lalu dan masa depan. Namun, dia tidak bisa mengubah pikiran Xiao Mei. Dia bersikeras untuk tidak menerima rahmat ilahi yang diberikan oleh Su Fang. Kultivasinya selalu berada di puncak alam semesta pancang. Jutaan tahun yang lalu, dia mencapai akhir masa hidupnya. Pada akhirnya, dia mati secara alami dan memasuki siklus reinkarnasi. Xiao Meier adalah wanita pertama Su Fang. Akhir hidupnya menjadi satu-satunya penyesalan di hati Su Fang. Namun, ini adalah pilihannya, dan Su Fang tidak bisa memaksakannya. Kemudian, dia merasakan tiga langit tengah dan tiga langit bawah. Dia menemukan putra dan putrinya dan melihat kemakmuran umat manusia. Namun, dia tidak merasakan putra sulungnya, Su Suanyun. Lebih awal. Satu juta tahun yang lalu, Su Suanyun naik ke surga keempat dan menjadi Dao True Realm Immortal. Setelah mengetahui identitasnya, Su Suanyun tidak ingin tinggal di alam asli leais. Dia langsung pergi ke Keosten Tau San Races untuk menjelajah dan berlatih. Petik 2. Sudah waktunya untuk pergi. Su Fang menghela nafas sedikit. Menurunkan keluarga, teman, bawahan, dan seluruh umat manusia di alam asli leais, tubuhnya mulai kabur, dan auranya perlahan-lahan mulai hening. Pada akhirnya, Su Fang menghilang tanpa jejak dari alam asli leais dan bergabung ke dalam Dao Surgawi yang sangat halus. Dalam sekejap. Kesadaran Su Fang menggunakan Dao Surgawi untuk menutupi kekacauan yang tak ada habisnya dalam sekejap. Akan. Kesadarannya menyapu alam ilahi Jiuksuan. Sejumlah besar manusia telah kembali ke dunia manusia, ke asal usul ras manusia. Alam ilahi Jiuksuan, yang hampir hancur, bukan lagi tempat yang sunyi. Pada Di antara ras sepuluh ribu kekacauan, Su Fang juga melihat dunia mendalam yang didirikan oleh para pembudidaya manusia, serta kekuatan manusia yang telah menyusup dan berintegrasi ke dalam ras sepuluh ribu kekacauan. Saat ini. Meskipun kekuatan umat manusia secara keseluruhan tidak sebaik ras sepuluh ribu kekacauan, status mereka samar-samar berada di atas ras sepuluh ribu kekacauan. Ketika manusia kultifator menghadapi ras asing, mereka tidak lagi rendah hati dan takut seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan kemanapun mereka pergi, mereka lebih unggul. Itu karena umat manusia memiliki pendukung kuat yang lebih unggul dari ahli alam abadi biasa. Selain tiga ras kerajaan tertinggi, siapa yang tidak berani bersikap hormat? Petik 2 Kesadaran Su Fang, yang telah menyatu dengan Dao Surgawi, tiba-tiba merasakan aura takdir yang sangat familiar. Sambil berpikir, dia langsung sampai di lokasi aura takdir. Ledakan. Ledakan. Dalam kehampaan yang kacau, awan kesusahan bergulung, dan guntur kesusahan mengguncang langit. Ternyata seorang kultifator ras asing sedang mengalami kesengsaraan. Tidak. Itu adalah kesengsaraan biasa, tapi kesengsaraan Dao Zu. Tidak. Terlebih lagi, itu adalah kesengsaraan yang sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih kuat daripada kesengsaraan Dao Zu biasa. Terlihat bahwa para kultifator yang menjalani masa kesengsaraan akan memperoleh prestasi yang mencengangkan di masa depan. Hmm. Itu adalah seorang kultifator muda yang sepertinya baru berusia 18 tahun. Penampilannya mirip dengan seorang kultifator manusia, tetapi auranya sangat aneh. Kadang-kadang tidak berbentuk dan tidak berjejak, dan kadang-kadang selalu berubah. Pada saat ini, dia terus-menerus melepaskan pikirannya, yang berubah menjadi roda cahaya, menghancurkan awan kesusahan. Ini. Kemampuan ilahi yang digunakan oleh kultifator ini adalah roda surgawi tanpa bentuk. Sisuan Dao Zu, Reinkarnasi Kesembilan. Petik 2. Reinkarnasi Kesembilan Guru juga akan naik ke Dao Zu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Guru pasti akan melampaui Dao Zu dan menjadi abadi, kata Su Fang. Fang merasakan aura Reinkarnasi Kesembilan Sisuan Dao Zu dan secara alami menyimpulkan nasibnya. Dia dengan tulus berbahagia untuk Sisuan Dao Zu. Dalam kehampaan yang jauh dari tempat Reinkarnasi Kesembilan Sisuan Dao Zu sedang menjalani kesengsaraan, bayangan hitam menatap Sisuan Dao Zu dari jauh. Itu adalah ibu kegelapan Dao Zu. Setelah mencari Sisuan Dao Zu selama bertahun-tahun, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Petik 2. Saya berharap setelah ingatan Guru tentang Reinkarnasi masa lalunya terbangun, dia dapat bersama Nyonya selamanya. Su Fang merasa seperti sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya. Kesadarannya berangsur-angsur kabur. Hanya masih ada sedikit kekhawatiran di hatinya yang tidak bisa dihilangkan. Itu membuatnya sulit untuk sepenuhnya bergabung ke dalam Dao Surgawi. Petik 2. Su Suanyun Melihat putranya Su Suanyun, Su Fang tentu saja tidak tega berpisah dengannya. Mengikuti nasib Su Suanyun, kesadaran Su Fang merasakan lokasi auranya dalam sekejap. Seorang kultifator ras asing mengendalikan ruang waktu. Suan guang hitam dan merah muncul dari kehampaan dan berubah menjadi cermin kuno. Menerima. Sesosok muncul dari cermin kuno. Itu adalah Su Suanyun. Saat ini, dia sudah memiliki budidaya alam mendalam Dao. Namun, auranya lemah dan tubuhnya dipenuhi luka. Dia sebenarnya dalam kondisi terluka parah. Hanya begitu dia muncul, sosok-sosok dengan niat membunuh yang mengerikan keluar dari kehampaan. Itu adalah selusin ras asing Dao Su. Petik 2. Anda berani menerobos keluarga Kekaisaran Hun saya dan membunuh satu-satunya bibit ras saya yang abadi. Pakar puncak Dao Su terkemuka memandang Su Su Suanyun dan mengeluarkan suara penuh niat membunuh. Keluarga Kekaisaran Hun adalah salah satu ras teratas di keos. Kekuatannya tidak lebih lemah dari orang-orang Tensei dan ras Kian Yuan di masa lalu. Wajah Su Su Suanyun sombong. Dia berteriak dengan nada mendominasi, bocah Kekaisaran Hun itu berani menangkap seorang kultifator perempuan dari ras manusiaku dan menggunakannya sebagai alat pembiakan. Dia pantas mati. Apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu bunuh? Alien Dao leluhur meraum dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Su Su Suanyun tersenyum. Siapapun yang berani menyinggung umat manusia saya, tidak peduli siapa dia, dia akan dibunuh. Ras asing terkemuka, Dao Su, mencibir. Orang gila, kamu membunuh satu-satunya putra rasku yang abadi. Keluarga Kekaisaran Hun tidak hanya akan memulitimu dan mencabut urat dagingmu, tapi juga memusnahkan seluruh rasmu. Su Su Suanyun mencibir. Saya seorang kultifator manusia. Apakah Anda berencana untuk memusnahkan umat manusia? Ras manusia. Beberapa mata alien dao leluhur berkedip-kedip, dan ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. Keluarga Kekaisaran Hun Dao Zu berkata dengan dingin, Keluarga Kekaisaran Hun mungkin tidak bisa memusnahkan umat manusia, tapi mereka bisa membunuhmu dan keluargamu. Bunuh keluarga ku. Su Suanyun menyentuh ujung hidungnya dan terkekeh. Keluarga ku bahkan lebih mustahil untuk dibunuh oleh klan Kekaisaran Ho. Para ahli keluarga Kekaisaran Hun lainnya semuanya tertawa. Su Suanyun. Suanyun tersenyum malu. Ayahku adalah Sufang. Kamu bisa pergi dan membunuhnya. Sufang. Siapa Sufang? Ah ah ah. Itu Sufang dari ras manusia. Dao Zu dari keluarga Kekaisaran Hun pada awalnya mencibir, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu. Dia gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Tiba-tiba. Suara agung tiba-tiba terdengar di langit. Putraku yang tidak berbakti itu seharusnya sudah lama meninggal. Merupakan keberuntungan besar baginya untuk mati di tangan Tuan Muda Su Suanyun. Bukan saja kamu tidak berterima kasih kepada Tuan Muda Su, tetapi kamu juga mengejarnya. Beraninya kamu. Aku sangat marah. Kembali. Para ahli keluarga Kekaisaran Hun semuanya tercengang. Itu. Pemilik suara itu adalah dewa tertinggi keluarga Kekaisaran Hun. Su Suanyun juga tercengang. Dia menghela nafas dalam hatinya. Wajah ayah masih berguna. Bahkan ahli alam abadi pun takut padanya. Sepertinya saya harus mengubah identitas saya dan mencari tempat baru untuk berlatih. Ayah, suatu hari nanti, saya tidak lagi membutuhkan perlindungan Anda. Aku bahkan akan melampauimu dan melepaskan keunggulan tiada taraf milikku, Su Suanyun. Dalam dao surgawi yang halus, kesadaran Su Fang merasakan pemandangan ini dan tersenyum. Dia. Tidak ada lagi jejak kekhawatiran di hatinya. Pada saat yang sama, tidak ada belenggu dan belenggu. Setelah ketiga mayat itu bergabung menjadi satu, obsesi terakhir di hatinya benar-benar hilang. Aku tidak perlu mengkhawatirkan keluarga ku dan umat manusia lagi. Aku bisa pergi dengan tenang. Saat aku bangun, aku akan menjadi ahli alam abadi dan pergi ke klan guntur besar untuk mencapai puncak. Fang secara bertahap kehilangan kesadarannya dan sepenuhnya menyatu dengan dao surgawi. Next. Cerita berakhir sampai di sini. Terima kasih telah setia menemani kami sampai sekarang sobat semua. Untuk judul-judul menarik lain, Anda bisa berkunjung ke portal admin yang lain. Silahkan diingat nama channel admin berikut. Portal Insani. Portal kita. Portal lanjutan. Storyan Gallery. Yang terbaru dan terakhir. Novelian Gallery. Ini portal khusus bergenre wuxia, teknologi fantasi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton.